Selamat sore! Ya, hai! Masa apaan yang sangat manis? Jadi bikin semangat. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, salam kebajikan. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Selamat datang di acara webinar Dengan tema Mengelola Emosi Orang Tua dan Anak Berkebutuhan Khusus. Jadi webinar ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi Antara CSR Sinar Maslen dan Indonesia Rare Disorders. Kenapa CSR Sinar Maslen tertarik? Jadi CSR Sinar Maslen selalu berkomitmen untuk Membangun dan mengembangkan budaya literasi. Salah satunya lewat bidang pendidikan. Lewat sentra buku ada yang namanya literasi kesehatan jiwa. Dan kali ini programnya adalah kita melakukan webinar Dengan tema yang sudah kita ketahui bersama Untuk mengelola emosi. Supaya apa dikelola. Semoga jiwa kita bisa lebih sehat Dengan belajar mengelola emosi. Oke. Nah, ibu-ibu makasih banyak ya. Ini ibu-ibu dan ada bapak-bapak juga. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Yola Segia. Mbak Yola, kita sama-sama kenal ya sama Mbak Yola ya. Founder dari Indonesia Rare Disorders. Ada dari teman IRD juga. Ada Citi-Citi, Mbak Andrea. Juga ada Mbak Herning. Mamanya Kinan. Makasih banget. Udah super kita hari ini. Langsung saja. Saya ngenalin diri dulu kali ya. Saya ngomong terus belum sampai lupa ngenalin diri. Saking senangnya nih ketemu sama teman-teman saya semua nih di sini. Oke, ada Pak Nobel juga. Hai Pak Nobel. Ya, saya ngenalin diri. Oke. Perkenalkan, nama saya Sylvie Adriana. Biasa dipanggil Sylvie aja. Nah, saya ini adalah praktisi pendidikan CSR Sinar Maslen. Nah, di CSR Sinar Maslen memang berhubungannya dengan pendidikan saya. Bidang pekerjaannya, ruang lingkup pekerjaannya. Di samping itu saya juga seorang aktivis kesehatan jiwa. Dan juga ibu dari Marvin. Marvin itu berkebutuhan khusus juga sama kayak anak-anak kita yang lain. Tapi Marvin kebutuhan khususnya autisme. Seperti itu. Nah, jadi saya dan nanti sama Mbak Herning akan membantu acara ini juga. Dan nanti kita akan terlibat tanya-jawab juga, sharing dan sebagainya. Langsung saja di tengah-tengah kita sudah hadir. Nah, ini adalah yang mensupport kita juga nih. Ada Kepala CSR Sinar Maslen di bidang pendidikan. Ada Ibu Gadis Oktori. Ibu Gadis, waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan sambutan kepada kita. Nah, kayaknya kalau memulai acaranya, lebih baik kita doa dulu kali ya. Menurut agama dan keyakinan masing-masing. Oke. Biar acaranya ini lebih mantep. Luar biasa manfaatnya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Silahkan, Ibu Gadis. Terima kasih, Kak Silvi. Wah, Alhamdulillah nih. Makasih banyak komunitas IRD sudah berkontribusi dan mendukung webinar pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Yola Sagia, selaku founder IRD. Kemudian Ibu Andrea, selaku praktisi terapis anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang tercinta Ibu Herning dan Kak Silvi tentunya yang mereka berdua adalah salah satu orang tua yang luar biasa dan istimewa. Nah, semuanya yang hadir pada hari ini mudah-mudahan kegiatan webinar hari ini kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan tentunya berkah juga ilmu yang diberikan. Nah, hari ini tidak panjang yang diberikan untuk memberikan sambutan nih Kak Silvi supaya menghemat waktu. Nah, intinya melalui kegiatan Sentra Buku Rumah Pintar BSD City ini mudah-mudahan bisa mengembangkan budaya literasi, bekerjasama dengan komunitas Indonesia Rare Disorder, tentunya untuk mendukung bagi para keluarga yang mungkin memiliki, anggota keluarga yang memiliki kelainan langka di Indonesia agar kita dapat sama-sama belajar dan berlatih. Mungkin kalau pada kesempatan hari ini kita berlatih secara online, nggak apa-apa yang penting tidak membatasi kita untuk selalu belajar mengelola, terutama untuk mengelola emosi, berlatih terapi, untuk menghadapi anak berkebutuhan khusus. Tentunya di saat pandemi ini, karena keluarga adalah kunci utama dalam memberikan pendampingan kepada anggota keluarganya sendiri, tentunya kita semua harus belajar bagaimana cara menangani secara tepat, agar secara fisik, mungkin psikologis, atau cara berkomunikasinya, mungkin kita jadi tahu dan mengenal bagaimana cara-cara yang baik dari para ahlinya yang hadir pada hari ini yang menjadi narasumber. Tentunya kegiatan ini diselenggarakan oleh CSR Sinar Maslen dengan bantuan berbagai pihak. Saya mengucapkan terima kasih mewakili Sinar Maslen, terima kasih banyak untuk komunitas Indonesia Rare Disorder, Tim Rumah Pintar, terutama Kak Silvi yang menginisiasi kegiatan ini luar biasa. Kemudian para adik-adik yang cantik-cantik nih, kayaknya tadi ada yang hadir juga, sudah menyapa tadi. Nah, kemudian komunitas Rumah Pintar serta semua para pendidik yang mungkin hadir melalui undangan Zoom yang disebarluaskan. Demikian Kak Silvi sambutan dari saya, selamat mengikuti webinar pada hari ini. Nanti saya mohon izin pamit di pukul 4 sore karena ada acara lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Gadis. Nah, satu lagi sambutannya akan lebih afdok kalau kita panggil Mbak Yola. Mbak Yola yuk, waktu dan tempat dipersilakan. Kasih sambutan dulu dong Mbak. Mbak Yola kayaknya udah gabung kok sama kita. Mbak Yola. Coba. Coba. Oke, kalau gitu sambil nunggu Mbak Yola ya. Mungkin Mbak Yolanya tunggu. Belum respon. Aku mau panggil ini nih temen aku ngobrol juga nih hari ini nih temen sharing kita. Ada Mama Kinan, Mbak Herning. Halo Mbak. Hai, apa kabar? Baik, 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 baik. Nah ini kita senang banget ya. Bisa ketemu lagi ya Mbak Sylvie. Bener. Oh, live. Sekarang udah ketemu lagi. Oke. Mbak Yolanya sudah masuk nih? Ya, udah masuk. Oke Mbak Yola. Halo. Semua selamat sore. Ya, halo semua selamat sore untuk teman-teman. Perkenalkan nama saya Yola Sagia. Saya ibu dari Odilia, penyandang Trichard Collin Syndrome. Jadi saya adalah founder, sekaligus ketua dari Indonesia Ratis Orders. Oke, ini terima kasih sekali kepada Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kita sampai hari ini. Kita bisa berkumpul bersama di sini untuk mengikuti webinar. Lalu juga terima kasih untuk CSR Sinar Mas Len. Ada Mbak Gadis, Mbak Sylvie. Terima kasih banyak buat perkenalannya yang kemarin itu kita cukup singkat. Tapi ternyata sampai hari ini kita guyup ya, solid sampai sekarang. Terima kasih banyak. Lalu juga kepada teman-teman dari komunitas kami, dari IRD. Ada Mbak Herning, Mbak Lia, Pak Nobel yang juga sudah men-support kegiatan ini. Memberikan kontribusinya, partisipasinya, membantu agar acara kita dapat berjalan dengan lancar. Lalu juga saya ucapkan terima kasih kepada tim dari CSR Sinar Mas Len yang lain yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih sampai kita bisa mengikuti webinar sampai dengan hari ini. Lalu juga kepada Mbak Titi, Mbak Andrea yang juga nanti akan menjadi narasumber kita mengikuti kegiatan webinar pada sore hari ini. Terima kasih untuk ilmunya. Terima kasih untuk pengamannya. Terima kasih untuk cerita-ceritanya nanti kita dengarkan ya bersama-sama. Lalu juga untuk semua peserta, terima kasih banyak untuk partisipasinya juga. Kita bersama-sama untuk menjaga, bersama-sama untuk terus memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita yang memiliki penyakit langka ataupun anak-anak dengan berkebutuhan khusus lainnya. Nah, itu saja. Terima kasih Mbak Sylvie, Mbak Gadis. Terima kasih banyak. Selamat mengikuti. Selamat kita menjalankan webinar hari ini. Semoga lancar. Amin. Thank you Mbak Odell. Selamat ulang tahun juga sebenarnya. Iya, masih birthday juga. Terima kasih. Selamat ulang tahun, Mbak Yola. Jadi hari ini Mbak Gadis. Ulang tahun ke-30. Ya ke-30 ya Mbak ya? Pokoknya mentok di 30 ya, nggak nambah lagi. Tiga ulang, nggak nambah lagi mentoknya. Ya sama kita semua berarti ya, 30 mentok. Mudah sih, dua tahun kayaknya. Iya. Selamat ulang tahun, Mbak Karaka. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ulang tahun nyari nih. Selamat ulang tahun. Oh ya, selamat ulang tahun juga ya. Seru banget. Jadi bersilaturahmi kita. Iya. Baik. Oke, makasih Mbak Yola sambutannya untuk hari ini. Bye. Thank you, thank you. Mbak Sylvie, kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan ya dari teman-teman beberapa hari sebelumnya. Nah, ini tentu bakal jadi menarik banget. Nanti yang akan menjawab ada Mbak Sylvie dan juga Citi. Citi, halo. Hai. 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 Nah, teman-teman saya mau kenalin dulu sama Citi. Kalau nama lengkapnya adalah Andrea B. Wuryati Prio Susantos. Terul ya, Cia. Nah, biasanya kalau kita ini, kalau saya sih biasa panggil Citi. Tapi kalau teman-teman anak gaulnya Edsel and Friend, itu kalau panggil Citipedia. Jadi, kalau bingung tanyanya Citi. Citi, jadi kalau nama kerennya adalah Citipedia ya. Jadi, makasih Citi sudah bergabung bersama kami di sini. Citi, Citi sendiri sekarang dengan banyak kegiatannya, salah satunya nih yang jadi bikin saya kepo di awal adalah Emmet Technic Practitioner. Jadi, memang praktisi ya, Cia, untuk kegiatan hari ini. Ya, Cia, ada yang mau dibagi nih sama kita? Terima kasih. Bagi-bagi dulu. Oke, sharing. Aku sharing mulai dari di mana aku mulai, ya, kenapa aku akhirnya bisa jadi belajar Emmet Practitioner. Ya, aku cerita bahwa aku punya anak Edsel. Edsel itu lisensi pali. Sebenarnya termasuk penyakit langka juga. Dan Edsel serbal palsi. dari waktu kecil pada waktu Edsel sudah berumur 5 tahun. Itu aku nggak tahu bagaimana, tapi aku bisa masuk ke terapi-terapi yang ternyata ujung-ujungnya semua mempelajari bagaimana mengolah emosi. Jadi, bahwa efek dari kita apa, ya, kita sakit, anak kita sakit, itu semua berujungnya semua dari emosi. Gitu. Jadi, apapun, ya, maksudnya, dari emosi itu efeknya itu ternyata bisa ke gen, bisa ke penyakit badan kita, yang semua ada di dalam badan kita, itu efek banget. Dari situ, aku jadi selalu mengecek, ya, untuk belajar dulu. Jadi, aku mulai deh, dari, misalkan dari Edsel. Pada saat aku menerima, mempunyai anak Edsel, aku sedih, lah, ya. Begitu Edsel lahir, dengan kondisi Edsel, aku sedih. Gitu. Tapi, yaudah, terus kan harus kuat, harus melakukan berbagai... Ya, kan. Jadi, aku sebenarnya di posisi survival mode. Gitu. Apa sih yang maksudnya survival mode? Eee... Tapi, kita jadi nggak menyadari apa yang ada di dalam diri kita. Oke. nanti jam 4. Ini di mute, deh. Jam 4 lah. Mas, nanti kita bicara. Saya gaya. Aku ya. Ya. Oke. Lanjut, Cik. Efeknya, memang nggak langsung berasa di aku. Ya. Tapi, kenapa pada saat Edsel kejang, gitu, aku baru menyadari bahwa semakin lama aku semakin belajar mengenai emosi itu, bahwa efek dari anak-anak kita kejang salah satu pemicunya juga dari diri kita sendiri. Kita sebagai orang tua itu efek dari emosi kita secara langsung. Apalagi anak-anak kita kan anak-anak kebutuhan yang sangat spesial. Mereka bisa membaca. Mereka sangat sensitif. Jadi, mereka membaca emosi yang ada di dalam diri kita. Diri kita seorang tua ya. Dari situ aku akhirnya jadi menemukan seperti ditunjukin untuk belajar-belajar apa aja. Dan ternyata semua yang aku pelajari ilmu-ilmu pengetahuan itu berhubungan banget. Jadi, memang landasan dari semua penyakit itu ya emosi. Kenapa akhirnya aku sampai ke titik belajar mengenai emet? Itu salah satunya yang memang sebenarnya simple. rilis mengenai otot. Tapi ternyata pada saat kita stres emosi itu mempengaruhi badan kita. Dan itu memang sudah ada penelitiannya ya Bu Sylvia. Dan efek banget sampai kesimpan ke badan. Bisa menjadi penyakit. Bisa efek ke organ-organ tubuh. Tapi memang kita hari ini tidak membahas sampai itu. Tapi dari situ aku jadi belajar oh ternyata kita harus menghilangkan trauma ya. Karena apalagi ternyata efek trauma yang paling mendalam itu antara pada saat kita sebagai orang tua itu antara 0 sampai 7 tahun. Itu berefek banget ke anak kita di masa pada saat kita menjalani kehidupan ini. Itu yang aku pelajari. jadi dari situ aku belajar juga ada saatnya ternyata kita bisa nih oh kita sadar kita melakukan oke kita mengambil keputusan dengan sadar kita tenang ya pada saat kita punya pada saat aku punya Essel bisa. Tapi ada juga pada saat misalkan ternyata pada saat Essel meninggal itu kesadaranku hilang. gitu aku balik lagi ke survival mode gitu pada saat ternyata pada saat kita tegang dan lain-lain itu aku belajar karena aku gak belajar gak belajar detail gimana cara mengolah emosi jadi autodidak jadi benar-benar yang blank terus aku jadi kayak stres begitu Essel meninggal ya pada saat di ICU pokoknya aku dengan dengan survival mode pokoknya aku harus ini Essel musuh hidup yang aku sadar tuh aku ngelakuin terapi aku ngelakuin terapi Essel bisa naik posisinya begitu aku gak lakuin terapi Essel turun lagi aku tenang-tenang pokoknya kondisi anak dari situ aku itu juga aku baru sadari setelah Essel meninggal dan aku mereview semuanya itu selama dua tahun dari Essel meninggal sampai hari ini aku mereview apa yang terjadi dari situ aku ngeh bahwa oh ternyata kesadaran penuh kita penting sekali untuk kehidupan kita supaya kita sebenarnya tahu ditunjukkan secara ya dari alam atau dari Tuhan dari diri sendiri itu sebenarnya kita dikasih tahu jalan apa sih yang harus kita ambil untuk anak kita gitu sih intinya Mbak Henning sekarang aku bisa mulai ya boleh silahkan aku sudah silahkan tos sama gak sabar udah ya udah kelihatan gak belum kenapa ya oke dan ya yang aku sharing yang aku sharing di slide ini aku mau jadi apa yang aku omongin ini berdasarkan ada ilmu pengetahuannya gitu jadi aku mau sharing itu dulu di luar itu nanti aku akan sharing hal-hal yang lain oke ya emosi emosi itu bahasa inggrisnya emotion energy in motion kalau dari hukum kekekalan energi energi itu tidak bisa tidak tidak diciptakan atau dimusnahkan tetapi bisa berpindah tempat dan berubah bentuk ya dari situ menunjukkan bahwa kalau kita punya emosi negatif di dalam diri kita kita gak bisa cuman oke lupain kan banyak kejadiannya kita kan lupain aja gitu kan ya aku juga bakal bahas tapi kenyataannya itu masih ada di dalam badan kita menetap itu hanya bisa berubah kalau kita merubah dari yang negatif menjadi yang positif gitu lanjut lagi emosi dikombinasi dengan pikiran mempengaruhi keadaan kita emosi-emosi dipikir dari rancangan internal atau eksternal menyebabkan pergeseran perasaan dalam pengalaman perubahan perasaan dan pengalaman mental fisik dan pengaruh dari keputusan kita oke lanjut oke oke ya Yang ini ada penelitian dari Institute of Heart Medicine Center The Heart Aku pakai bahasa Indonesia aja ya Hati itu menghasilkan elektronik manektik di dalam badan Ini hasil penelitiannya hati 60 kali lebih besar amplitudonya daripada getaran dari otak Jadi kalau hati kita 100 ribu kali lebih powerful, lebih kuat daripada otak kita Jadi dia 100 ribu kali lebih secara elektrik dan 5 ribu kali lebih kuat secara magnetik Ada penelitian juga dari skala Hawking Ini yang paling penting yang terbaiknya diperhatikan Ini kan David Hawking dia bikin klasifikasi kesadaran Dari 20 ke 700 Kalau yang antara 20 ke 200 di bawah 200 yang 175 itu termasuk getaran negatif Yang 200 ke atas sampai ke 700 itu termasuk getaran positif Itu ada malu rasa bersalah apatis, masa bodoh, duka, hawa napsu, desire, marah, sombong, arogan itu termasuk dalam emosi yang rendah vibrasinya Tapi kalau keberanian netral, kemauan penerimaan, pemahaman cinta, sukacita, damai tercerahkan itu termasuk dalam vibrasi yang lebih tinggi David Hawking menekankan level dari masing-masing emosi menjadi dua Yang vibrasinya tinggi masuk ke kelompok power Yang vibrasinya rendah masuk ke dalam kelompok force Menurutnya semakin tinggi level energi suatu emosi maka semakin baik kualitas kehidupan seseorang Untuk penyembuhan diri peningkatan kesehatan maka kita perlu mengakses emosi positif yang mempunyai level energi yang vibrasinya lebih tinggi Ini aku hanya mau nunjukin Kelihatan enggak ya? Mengenai yang otak dibawah stres dengan otak yang dinamik Kalau otak yang dibawah stres itu mau enggak mau kita selalu ada di posisi fight and flight Dan yang ada kita jadi ketakutan Terus kalau kita stres biasanya kita jadi shutdown Badan kita jadi enggak pengen ngapa-ngapain Sedangkan kalau untuk otak yang dinamik Itu di mana kita bisa mengolah emosi kita menjadi positif Kita jadi lebih dinamis untuk menghadapi segala masalah Dan respon hati kita juga lebih kebuka Kalau yang di stres hati kita biasanya ketutup Karena kita kan jadi mendegangkan menutup diri Jadi enggak pengen ngapa-ngapain Biasanya untuk mengetahui Kita di Indonesia biasanya kita jarang nih Ya Mbak Herning Bagaimana perasaan hari ini Ya enggak Mbak Herning? Misalkan ditanya apa kabar Jawabannya baik Tapi begitu kita ditanya perasaan hari ini Terus kita diem Bukan hanya itu Aku aja Benar-benar yang begitu Edsel meninggal Ditanya Apa kabar Gimana perasaannya Enggak bisa jawab Padahal aku tahu Di dalam hati aku Aku sedih banget Gitu loh Tapi kan pada waktu meninggal itu Kuat ya Kuat ya Kamu sudah melakukan yang terbaik Gitu loh Atau pada saat kita mempunyai anak Kebutuhan khusus Ya Ada mungkin orang tua Aduh kenapa sih gitu Kok bisa sih Atau apapun reaksinya Kita yang tadinya kita punya Senang Atau memangpun kita jadi sedih Atau apapun Kita tidak bisa mengungkapkan hal seperti itu Ya kan Biasanya pertanyaannya Bagaimana perasaan hari ini Gitu loh Untuk kita ngecek emosi kita Apa sih Apa sih yang dirasakan mengenai peristiwa ini Terus Kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang Muncul kan Aduh aku kesel Gitu Kok anaknya sekarang Belajar online susah Pertanyaannya Emosi apa sih yang muncul Dari orang lain yang lakukan kesayah Bukan Yesus sebentar Lama keluar Semua emosi negatif itu disebabkan Karena adanya gangguan pada Sistem energi tubuh Jadi biasanya ada reaksi dulu Dari otak Atau dari sesuatu keadaan Baru emosinya muncul Ya Yang saya Ini pendapat umum mengatakan bahwa Seseorang mengalami emosi negatif Saat mengingat pengalaman yang menyakitkan Sehingga nasihat yang diberikan Udah lah Gak usah dipikirin Ya kan Biasa kan kita kayak gitu Namun saran itu Berdasarkan pengalaman aku Gak bisa juga Ya udah lupain aja Semakin lupa Semakin diingat gitu Ntar kalau enggak Oke lupa sekarang Tapi begitu saat Saatnya muncul lagi Kita jadi Gak bisa ngapa-ngapain Atau kita jadi Stres Atau kita ada trauma di badan Jadi penyebab timbulnya Emosi negatif Bukan karena memori Namun karena gangguan Pada sistem energi kita Yang termasuk Emosi negatif Apa sih Takut Fobia Kemarahan Kesedihan Kecemasan Perasaan bersalah Rasa percaya diri Tidak termotivasi Dan biasanya ada Ada emosi Di balik emosi juga Oh udah Aduh aku marah Tapi ternyata Aku marah Tapi kan kita dikasih tahu ya Bahwa kita harus sabar Jadi udah marah Terus pakai rasa bersalah Jadi dobel-dobel Itu yang biasa terjadi Di dalam diri kita ya Untuk ibu-ibu Teman-teman Aku sengaja kasih Mood meter Ini biasa dipakai Untuk awal aku Pada saat aku stres Aku pakai ini Karena Kalau ditanya Apakah sedih Pada saat kita trauma Atau stres Kita gak bisa jawab Kita sedih Yang ada Gak tahu Aku cuma bingung Atau Misalnya Apakah kamu marah Sama anak Sama anak kamu Aku gak marah Aku cuma kesel Tapi Ya di balik kesel itu Ternyata sebenarnya Emosinya marah Gitu Atau Aku gak tahu Tapi aku gak pengen Ngapa-ngapain Gitu Aku lelah aja Itu Sebenarnya ada emosi Di baliknya itu Aku sangat Sangat capek Sangat sedih banget Sampai aku tuh Udah badannya Udah saking Stresnya itu Udah gak bisa gerak Atau apa Gitu Ini juga Ini Ini yang Ini yang berwarna-warni Sebelumnya Biasa Kalau kita pakai Untuk ke Anak-anak kita Jadi mereka senang Gitu loh milinya Dari situ juga bisa Sambil belajar Oh kamu Emosinya apa Kalau memang Anak-anak yang bisa Bicara ya Yang bisa komunikasi Emosinya apa Dari emosi itu Bisa dikembangkan Sambil cerita Jadi kayak bisa Berdongeng juga Gitu Jadi Sebenarnya dari Emosi-emosi ini Banyak lebih membuat Anak-anak Seperti yang saran sekarang Nanti mungkin Bu Sylvia bisa Dimana berimajinasi Ya Imajinasi Mengembangkan cerita Dari situ Tapi sambil Menceritakan Kenyataan yang ada Di dalam diri dia juga Jadi dia lebih bisa Sambil Explore Lebih kreatif Gitu Emosi-emosi yang ada Yang Dalam Diri Gitu Yang di dalam Diri kita Yang Yang dia sebutin Fear Yang termasuk fear Itu kata-katanya Apa aja Kadang banyak dari kita Nggak bisa nyebutin Ya Emosi yang ada Di dalam diri kita itu Jadi Ini ada listnya Yang bisa mewakili Memang masih dalam Bahasa Inggris Jadi biasa aku juga Kalau masih Ini kan kata-katanya Susah banget Jadi biasa aku Buka kamu Terus aku translate Sambil aku cari Mana yang punya aku Gitu Tetap sambil belajar Biar nambah ilmu juga Gitu Gitu Terus Mbak Herding Ada yang mau Bertanya dulu Atau mau lanjut ke ini Karena abis ini Aku Melanjutkan yang Kelangka mengolah Emosi Oke Baik untuk yang ini Kalau tadi Dari Sedikit dari Citi Masih ada berapa slide lagi nih Cik Ini tinggal yang mengolah Emosi gimana caranya sih 5 menit cukup Hah 5 menit cukup Oke Diselesaikan dulu aja 5 menit Oke Oke Ini kan Kalau ngeliat gini Teori banget ya Iya Langkah mengolah Emosi negatif Secara sadar Satu Menyadari Oh iya Sebelum Sebelum Pada Biasanya tuh Aku kalau kayak gini Kalau sekarang Karena udah praktek Jadi lebih cepat Oke Tarik nafas Tenang Oke Cek Emosinya apa Gitu Kalau zaman dulu Aku duduk Duduk dulu Jadi pada saat yang mau marah Ya udah aku lakuin marah Marah aja Gitu Iya kan Tapi Terus Begitu udah Aku punya waktu Aku duduk Aku tarik nafas dulu Tenang Tarik nafas Sembus Sampai aku badannya Relax Aku ngecek Aku mulai cek Apa sih Perasaan Yang Yang terjadi Kenapa sih aku marah Sama Edsel Kenapa sih aku marah Sama situasi tertentu Kenapa sih aku marah Sama Pada saat Pada saat Misalkan Kok kalau aku punya proyek Gagal Kenapa aku marah Kenapa pada saat Edsel meninggal Aku marah Itu yang aku biasa cek Oh Bahwa Terus saya cek Efeknya di badan tuh apa Badan Di mana Di bagian mana Oh lehernya tegang Oh pundaknya Pundaknya Kencang banget Oh tanganku Sampai gak bisa Apa Bisa gemeteran Atau kakinya Sampai gak bisa jalan Itu aku cek Yang kedua Ini kenapa nomornya Maaf Nomornya ada yang salah Nanti saya perbetulin dulu Kedua Identifikasi dan mengenal Bagaimana saya mempunyai emosi Nah Itu dilihat dari Cat yang emosi itu Oh Itu tuh marah Ternyata Itu tuh sedih Karena biasa Kenapa aku sampai Kasih cat Ya itu kadang-kadang Begitu kita stres Kita udah bingung Itu emosi kita apa Yang ketiga Menerima emosi Yang ada di dalam diri Jadi Enggak menolak Kebanyakan Kalau Kita Begitu Kita kan dibilang Oh kita marah ya Oh kita sedih ya Oh kita stres ya Apalagi kebanyakan Kamu stres Pastikan langsung Enggak aku gak stres Kamu marah Enggak aku gak marah Biasakan kita selalu itu Tapi Kalau untuk bisa Mengolah emosi Gimana cara untuk Oh iya memang Aku lagi marah Mengakui bahwa Saya lagi marah Itu yang paling penting Untuk dalam kesadaran sih Untuk mengenal Kita gak di survival mode lagi Gitu Karena efek banget Ke badan kita Terus Mengakui bahwa Menerima saya Memang mempunyai emosi Yang saya rasakan Terus yang keempat Menyadari Emosi tersebut Tidak permanen Jadi Oh iya Saya bisa kok Kenapa aku masukin ini Kalau kita lama-lama berlatih Kita gak usah Di langkah ini Kita bisa langsung Ke langkah selanjutnya sih Gimana bahwa Oh iya Saya punya emosi ini Biasa kita gak mau ngakuin Apalagi kalau Kebanyakan denial ya Gitu Terus yang Selanjutnya Bertanya ke diri sendiri Apa sih pemicunya Ini yang paling penting sih Kita Kenapa bisa Bisa marah Apakah sebenarnya Karena kita Contoh misalkan Saya marah Sama orang itu Karena Orang itu Tidak melakukan Apa yang saya suruh Sebenarnya Jadi bukannya Saya marah Emosinya marah Tapi ada kejadian Di belakang itu Karena saya ekspektasi Dia lebih Karena dia tidak Melakukan Jadi saya marah Atau Saya sedih Kenapa sedih Karena saya tidak bisa Mencapai sesuatu Yang saya Targetkan Gitu loh Itu salah satu Contohnya Terus Melepas Let go Kebutuhan untuk Mengontrol emosi Bersikap Bersikap terbuka Atas hasil Emosi Dan penyebab Dari emosi Dan apapun Yang terukap Biasanya Kebanyakan Dari itu Termasuk Aku lah Denial Untuk awal-awal Aku selalu Denial Enggak Aku gak marah Apakah aku Oke Pada saat Punya Atsel Aku punya Anak kebutuhan Khusus Kita tahu Oh Tuhan Sudah kasih nih Bahwa Ini Sangat Precious Dari Tuhan Yang harus kita terima Ya kan Anak dari Tuhan Tapi Apakah kita Gak ada emosinya Ya kan Sebenarnya Pasti ada dong Walaupun kita sudah Terima kok Di otak kita Kita terima Kita terima kok Tuhan Apapun itu Saya yakin Ini sudah jalannya Itu waktu aku Mendapatkan Esel Tapi ternyata Aku tuh ada sedihnya Tapi karena aku Kerasa Oh gak boleh sedih Harus terima Harus terima Jadi Emosi itu Aku gak rasain Sampai misalnya Ada kejadian lagi Oh Esel Mulai kejang Gak bisa makan Sendiri Oke Aku tahu Tapi Oh udah Tetap semangat Harus maju Ya kan Aku gak rasain lagi Esel bisa jalan Oh kata dokter Esel gak bisa jalan Tapi ternyata Esel Dikasih mujijat Sama Tuhan Setelah terapi Terapi Bisa jalan Gak lama habis jalan Sebulan kemudian Esel kejang Kakinya patah Pakai pin Gak bisa jalan lagi Ada sedih Tapi gak dirasain Karena begitu sedih Gak jadi gak pengen Ngapain Badan gak bisa gerak Jadi Survival mode lah Pokoknya terapi 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 Kayak dikejar target Tapi Terus aku Setelah aku belajar Aku juga mulai Mulai menyadari Oh ternyata Gak bisa begini Karena ternyata Banyak jadi hal-hal Yang semestinya Aku ingat Jadi aku lupa Salah satu Penyakit kita yang paling gampang Yang pengaruh banget Efek emosi itu Yang penyakit lupa Aku gak tahu yang lain Tapi Untuk aku Aku jadi sering lupa Semenjak itu Karena ternyata Oh aku gak mau ingat Masalah ini Aku gak mau ingat Masalah ini Pokoknya aku yakin Aku nerapiin anak Aku happy Gitu loh Aku sedih Aku keluarin Aku nangis Ah sehari cukup Jangan lama-lama Ternyata Nangis itu Untuk menyelesaikan Satu masalah Gak bisa sehari Pembelajaran aku Karena pada saat Essel meninggal Terus aku mereview Semuanya Itu semua Trauma-trauma Yang di dalam Diri aku Itu keluar semua Bagaimana ternyata Aku Aku sadar Oh ada peristiwa ini Aku sadar nih Aku mengakui Emosi aku Oh ada Emosi ini Ternyata pada saat Essel dioperasi Karena mesti Nyiapin segala macam Geradak beruduk Jadi aku gak ngerasain Aku tahu aku sedih Tapi aku gak ngerasain Dan Ngapain sih nangis Gitu kan Biasa kan kita selalu Diomongin seperti itu Tapi ternyata Proses healing itu aja Untuk di badan Walaupun kita sudah nangis Itu ternyata Masih kesimpan di badan Perlu proses Sampai detail banget sih Untuk mengeluarkan Trauma-trauma itu Di badan Gitu Terus Lanjutnya lagi Gimana Melepas Kebutuhan Mengontrol emosi Merubah dari Emosi negatif Dan menjadi positif Gimana Kita Gimana Gimana kita Bisa Menerima Pembelajaran itu Apa sih yang Pembelajaran sebenarnya Gitu loh Oh kenapa kita marah Kenapa kita sedih Kenapa harus kejadian Ya kayak Essel bisa jalan Akhirnya kejang Terus Harus Gak bisa Ngapa-ngapain Apa sih Pembelajarannya Apakah penerimaan Apa sih hikmatnya Memang Kalau orang Orang ngomong Kita kesel banget Gitu Ya Kayak kita ngomong Ada orang Misalkan Aku lagi nyetir mobil Terus Ada yang nyalip Terus ada tiba-tiba Teman sebelah ngomong Apa sih hikmatnya Lu belajar deh Sabar-sabar Ingat aja Jangan ngelawan Jangan apa Tapi pembelajaran itu Gak harus selalu menerima Ada saatnya juga Oh pembelajarannya itu Harus bicara Oh mungkin harus nintinin Tapi kita ngelakuinya Pada saat Oke kita mau nintinin Supaya mereka hati-hati Kita ngelakuinya itu Dengan tenang Dengan Oh tau bahwa kita Ngelakuin tintin itu Bukan karena marah Atau karena apa Karena oh ya Untuk ngingetin dia Itu contohnya ya Terus Yang terakhir Mengucapkan terima kasih Kediri sendiri Ke orang lain Atas pembelajaran itu Itu sharingnya Untuk mengolah Tapi Ya nanti kita praktekin ya Oke Itu langkah panjangnya Karena aku masukin Untuk Aku belajar Dari pengalaman aku Bahwa aku yang Gak mengenal emosi Sama sekali Untuk aku yang belajar Yang nutup diri banget Sampai aku gak bisa Ngenalin emosi apa sih Yang ada di dalam diri aku Gitu Ya Baik Oke Terima kasih C.T.T Nah Teman-teman Gimana tadi Sudah Sudah Pencerahan sedikit ya Dari C.T.T Sedikit Banyak loh Segitu banyak ya Tapi Sebentar saya akan Beralih Kita bakal ngobrol Mbak Sylvie Tapi Mbak Sylvie Kita boleh panasin sedikit ya Saya mau kasih giveaway Oh iya boleh Yay Ini pas lagi giveaway Kayaknya enaknya kameranya Dinyalain semua deh Oke Silahkan Silahkan semua kamera nyala Saya mau kasih giveaway Si Mantap Bukan saya juga sih Si Darma Si Darma Slan maksudnya Yuk Ayo Mbak Hening Aku boleh langsung Lanjut menjelaskan ya Sebentar Sebentar Cis Oh iya Mau ngobrol lagi Kita Nanti kita akan ke Ini kita ke giveaway dulu Oke Bentar Oke Nah Baik Pertanyaannya Silahkan siap-siap Untuk diketik Nanti yang bisa Langsung Resen boleh Kalau enggak Resen boleh kali ya Resen Resen aja ya Biar mantap Resen Siapa yang mau ngawasin Resen Mbak Sylvie ya Boleh-boleh Oke Mbak Sylvie yang siap ya Oke Pertanyaannya adalah Untuk giveaway pertama Apakah isi hatiku Loh Bukan Bukan itu Itu terlalu rumit Baik Yang mau saya tanyain sekarang Adalah Saya pengen Teman-teman Bisa menyebutkan Siapakah Nama lengkap Dari Citi Silahkan Resen Ayo Langsung liat Di flyernya Mana ya Langsung di spotlight ya Ini yang Langsung di spotlight Jadi Ibu Rialike Rialike Ayo Silahkan Ibu Rialike Di spotlight Bisa di-unmute dulu Ya di-unmute Oke Di-unmute Mbak Sudah Ya Bu Silahkan Bu Nah Ibunya sudah kelihatan Ya Masih di-unmute Ya Coba Di-unmute Bu Di-unmute dulu Udah Tapi masih Kameranya masih Itunya masih tercoret Mic-nya Udah ya Masih Masih Mute ya Di-unmute Mutenya di-click Unmutenya Unmute itu Kalau pakai handphone Kita akan Kelihatan Di Kiri Kiri bawah Paling kiri ya Biasanya Kalau di handphone Halo Maria Nah Halo Maria Silahkan Nama C-C-C Bu Andrea B Bu Andrea B Wuryati Bu Andrea B Wuryati Ya Ya Sepertinya betul Selamat 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 Maria Sip Mau lagi Nantir dulu Nanti Kita lanjut ke C-T-T dulu Kali ya Sebelum ke C-T-T Mbak Sylvie tadi Sempat mau cerita Mbak Sylvie kan juga Praktisi kesehatan mental Nih Mbak Sylvie bisa cerita gak Soal Stres Oke boleh Bisa di-unmute Pak Oke Sip Ya Sebentar Oke Aku sharing aja ya Nih Sebenernya Oke Aku mau sharing sedikit aja Kita spontan aja ya Gak usah pakai PPT Di sini kan sering banget Tadi yang pertama kali dibahas kan Stres gitu Sering banget kita nyalahin Stres 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 gitu Akan lebih baik Akan lebih baik Kalau kita Mengenal Kalau kita anggap dia musuh Kan akan lebih baik Kalau kita mengenali musuh kita ya Kan kayak gitu tuh prinsipnya Oh iya betul Iya Kita harus Iya tuh Mbak Sylvie Aku inget film Godfather ya Dia bilang Get to know your Enemy better than your best friend Better than your best friend Aduh Ya begitu Begitu juga dengan Betul sekali Oke aku lanjut ya Jadi sebenernya Stres itu adalah Respon alamiah Dalam tubuh kita Ketika ada sesuatu Yang gak sesuai Dengan kehendak kita Atau memang gak sesuai Dengan yang kita inginkan Itu pasti Langsung tuh Kita stres Hormon yang pertama Nongol Dalam stres itu Biasanya hormon adrenalin Hormon adrenalin Kalau dalam psikologi itu Biasanya dibahas Kita nanti Akan melakukan fight Atau flight gitu Flight dalam artian Kita kabur Atau fight Kita lawan Itu selalu menimbulkan Dua opsi Seperti itu Gitu kan Tapi ada juga Dari stres itu Nimbulin hormon Norepinephrine Hormon norepinephrine ini Lebih ke Ketika situasi penuh tekanan Jadinya Positifnya Kita jadi lebih waspada Jadi takut Waspada Akhirnya kita lebih responsif Wah saya harus ini Harus ini Harus ini Karena ini Karena itu Kalau gak saya gini Nanti begini Itu fungsinya Dari stres Salah satunya Dan yang agak delay dikit Tapi pasti terasa Hormon kortisol kan Pastinya Gitu Nah stres itu kan sering banget Kita alami Nah Tapi ternyata Ada satu penelitian Di Amerika Serikat Oleh Martin Selingman Jadi penelitian itu Menyatakan bahwa Semua kejadian yang kita alami Semua kejadian yang kita rasakan Berpengaruh kepada Kebahagiaan kita Berapa persen Ternyata hanya 10% Termasuk stres ini Hanya Berpengaruh 10% Dalam kehidupan kita Selanjutnya 50% nya Genetik Saya gak akan lebih bahas Banyak genetik Karena saya bukan dokter Bukan kapasitasnya Tapi genetik Memberi pengaruh Sebesar 50% Apakah genetik Kita selalu buruk Kan enggak Gitu Ada beberapa Bawaan genetik yang baik Dan 40% nya adalah Apa yang mempengaruhi Kebahagiaan kita Nah ini sebenarnya kunciannya 40% ini adalah Yang bisa kita latih Yaitu Bagaimana cara kita Merespon terhadap Masalah-masalah Dalam hidup kita Gimana cara kita Meresponnya Ternyata itu Berperan penting Dalam menentukan Kebahagiaan Di dalam hidup kita Jadi Apapun yang kita rasakan Baik itu Rasa sedih Sedih itu Sifatnya sementara Kalau yang kita Kejar senang Atau bahagia Itu juga Sifatnya sementara Tapi kenapa Memang patut Memang saya Mengerti banget Emang Sangat wajar Ketika sebagai Orang tua Punya anak kebutuhan khusus Rasa-rasa sedih Rasa-rasa ngedown Itu Pastinya Sangat banget Kita rasakan Tapi ini tuh Percaya Hidup pasti kan Ada ujungnya Ada akhirnya Itu tuh Tidak berlangsung selamanya Sedih itu Tidak berlangsung selamanya Kenapa kita Mau mempertahankan Hal yang Tidak berlangsung selamanya Atau bahagia Sebahagia apapun kita Itu hanya sementara Kenapa kita harus Mengejar hal Yang nantinya akan hilang Jadi baiknya gimana Terlalu sedih Terlalu bahagia Itu tidak baik Selalu ada jalan di tengah Jadi daripada kita Berlarut dalam kesedihan kita Atau kita Berupaya mati-matian Mengejar kebahagiaan kita Lebih baik kita Menikmati proses Hidup kita Yang sudah kita jalanin Gitu Saya paham Tingginya Termasuk salah satu Yang bikin kita stres Ada salah satu Di pertanyaan juga Tingginya stigma Masyarakat Atau lingkungan Terhadap orang tua Yang memiliki anak Berkebutuhan khusus Jenis apapun Tinggi masyarakat Stigma masyarakat Itu banyak Seperti Banyak dosa Atau kurang ibadah Kurang amal Kena penyakit Menular Sebagainya Itu stigma Namanya juga stigma Itu stigma-stigma buruk Yang mungkin kita terima Tapi kita mesti Fight the stigma itu Caranya gimana Ya kita cari tahu Stigma itu benar Apa enggak Itu hanya Buatan manusia kok Buatan orang lain Yang memang belum Memahami kondisi kita Udah pasti itu Enggak benar Jadi jangan sampai Dari lingkungan Yang mempengaruhi kita Jadi bikin kita Enggak happy Karena kita gini Ibu bapak Kita enggak akan Pernah bisa kontrol Orang di sekitar kita Seperti apa Kita enggak akan Pernah bisa kontrol Lingkungan kita Enggak pernah ada Kepastian akan hal itu Tapi yang satu hal Hal yang pasti Kita bisa mengontrol Apa yang kita ingin Kita pikirkan Dan ingin kita lakukan Jadi pesan saya Jangan berlarut Dalam kesedihan Jangan terobsesi Dengan kebahagiaan Tapi kita jalani Kita nikmati Momen-momen Bersama-sama Dengan anak kita Stigma kutukan Stigma penyakit Stigma apapun Apapun yang mereka Katakan Itu tidak benar Hal Itu tidak benar Adanya Dan bagaimanapun Orang-orang Meremehkan Atau menghina Anak kita Mungkin mereka Bukan karena Jahat Tapi mungkin Karena mereka Belum paham Jadi kalau ada yang Seperti itu Kita kuatkan hati kita Kita mungkin Belajar untuk Mengedukasi Kita berarti Orang-orang yang Sudah dipilih oleh Tuhan Ini kan pemberian Tuhan ya Anugerah untuk kita semua Kita adalah orang-orang Dipilih dari Tuhan Untuk memiliki Ilmu lebih Untuk mengedukasi Orang-orang di sekitar kita Tentang anak Kebutuhan khusus Apalagi mungkin Anak-anak kita Ada yang langka Mereka bingung Ini apa Itu waktunya kita Mengedukasi Sekalian mengadvokasi Untuk akses-akses Anak kita Jadi mungkin kita bisa Lebih daripada Terlarut dalam kesedihan Kita bisa fokus Untuk Berjuang Demi anak-anak kita Yang pertama Kita terima dulu Kalau bicara emosi Balik lagi bicara emosi Kita terima dulu Kalau kita udah nerima Terima dalam arti Kita mengetahui Perasaan ini Perasaan tidak nyaman Perasaan pusing Punya anak berkebutuhan khusus Perasaan pusing Mikir nyari duit Dimana Perasaan seperti itu Enggak bohong Perasaan itu nyata Real Bener apa adanya Memvalidasi Itu kuncinya Validasi emosi kita Jangan sampai Kita berbuat yang Enggak-enggak Karena kita marah Jadi memvalidasi emosi Yang kita rasakan Tapi tidak membenarkan Perilaku kita Yang nanti jadi Oh Anak gue aja Begini Terserah dong Gue mau ngapain Gak bisa gitu Kita memvalidasi emosi kita Kita terima dulu Setelah kita bisa terima Baru kita bisa kelola Tidak bisa kita bicara Mengelola emosi Kalau kita belum bisa Nerimanya Itu dulu Bapak-Ibu sekalian Kita coba sama-sama Menerima Kalau kondisi ini Nyata Ini memang Jadi dalam hidup Ada dua hal Ada hal yang bisa dirubah Ada hal yang Enggak bisa dirubah Seringkali manusia ketuker Mau merubah hal Yang tidak bisa dia rubah Tapi tidak mau Merubah hal yang Memang seharusnya Bisa dirubah Nah Jangan bingung ya Kadang kedua hal itu Bisa di Sebenarnya kita Bisa kebiasaan buruk Cara pikir Bisa kita rubah Tapi karena kita gak mau Kita gak bisa rubah Kita gak mau Ngurubah hal itu Atau ternyata udah genetik Udah hal yang dari Tuhan Gak bisa kita rubah Mau kita paksa kita rubah Itu kita akan Stressnya luar biasa Jadi jangan sampai kebalik Antara dua hal itu Dan selalu dalam hidup Perlu yang namanya Fleksibilitas Gitu Apalagi situasi pandemik ini Penuh ketidakpastian Hanya orang yang Mampu fleksibel Mampu beradaptasi Yang akan bertahan Termasuk kita Orang tua dengan Anak kebutuhan khusus Pilihannya hanya dua Bertahan atau selesai Pastinya kita semua Akan bertahan dan lanjutkan ya Bapak Ibu Jadi kurang lebih sih Itu yang bisa saya sharing Singkat Tentang stress dan emosi Kalau nanti ada pertanyaan Boleh dilanjutin lagi Gitu Mbak Herning Iya makasih Mbak Sylvie Nah ini menarik tadi Mbak Sylvie Tipsnya buat kita Nah saya itu Mau beralih ke pertanyaan Sebenarnya saya paham Kawan-kawan juga Sudah mengirimkan pertanyaan Yang ada di Google Form Tapi Ada yang menarik saya Karena sebenarnya acara ini Tidak hanya diikuti Olaan orang tua Dengan anak berkebutuhan khusus Tapi juga ada guru ya Yang diikuti Teman-teman dari Sinarmas Pak Asep Apa kabar? Selamat sore Terima kasih sudah bergabung Bersama kami Pak Asep ini dari Madrasa Ibtidaiyah Negeri 2 Iya Pak Asep Ini guru yang luar biasa Ini Pak Asep Luar biasa Kita boleh jawab pertanyaan Pak Asep dulu ya Soalnya kan gak ada di Google Apa tuh? Kita bisik-bisik dulu Iya Pak Asep bilang Katanya Bagaimana menyikapi Untuk tips dan trik Mengendalikan emosi Terutama sebagai orang tua Dan sebagai guru Bagaimana Dia sebagai guru Bisa membangun motivasi orang tua Untuk tetap semangat mendampingi Mendampingi anak-anak yang berkebutuhan Khusus tentunya Dengan menerapkan emosi positif Bagaimana nih? Bisa dibantu mungkin Citi-Citi? Oke Kalau aku ya Aku kan prakteknya Aku ngertiin dulu emosiku apa Untuk bisa aku maju terus Apa sih aku sadarin Kalau memang aku sedih Karena efeknya Misalnya sedihnya karena apa Itu yang proses yang paling cepat sih Untuk aku bisa Ngejar itu semua Buat orang mungkin Ngapain sih Ngaduk-ngaduk lagi yang masa lalu Tapi kenyataan yang aku pelajari Ternyata pada saat kita tahu sumbernya Itu beruntun Sampai misalkan Oke kita sedih sekarang itu karena apa? Karena ada latar belakang dari Masa kecil kita Mau gak mau Kalau memang benar-benar dicek Itu bisa kebuka Sampai trauma-trauma kita kebuka Pada saat kita beresin satu pak Itu kebuka semua Dan kita jadi lebih muda Dan bagaimana kita berada di lingkaran luar Untuk keluar Melihat kita Oh kenapa sih kita Misalkan contohnya Ngadepin emosi Gak sabar misalkan Sebagai orang tua Atau lelah Di posisi kita Kenapa sih kita begitu? Kita lihat Kita kayak narik diri di luar Di luar lingkaran itu Kita lihat Itu sih yang saya lakukan Citi-citi maaf Ini saya kurang sedikit Karena ini Pak Aset bertanya Bagaimana untuk membangun motivasi orang tua Karena kan guru biasanya itu Juga ada beban moral ya Ingin Ingin Men-support orang tua Ujung-ujungnya lagi Sebenarnya apa sih kehidupan kita Kita kan selalu dibilang Sayang sama diri sendiri Ya gak Pak Tugas kita melayani orang Tapi pada saat kita Melayani orang Tapi kalau kita gak sayang sama diri sendiri Ada motivasi Bapak untuk sebagai guru Juga lelah Bener gak Pak? Jadi Sebenarnya kenapa mengolah emosi satu-satu Untuk bisa ngerti Supaya kita sadar Oh emosi kita punya tuh Karena sebenarnya kita sayang sama diri sendiri Dari situ kita bisa jadi naikin Naikin motivasi kita Gimana kita positif Kalau Bapak gak kenal diri sendiri Dengan tidak mengenal emosi-emosi yang ada di dalam Bapak Oke saya berterima kasih Tuhan Karena Saya udah sampai di posisi ini Gitu Tapi Di balik rasa Rasa Terima kasih kita Kan ada rasa lelah dan lain-lain Bener ya Pak Bapak sebagai orang tua Bapak sebagai guru Gimana untuk kita melayani orang lain Ya kita perlu termasuk melayani diri sendiri Dengan kita Menciptakan apa sih yang kita suka Gitu Kebanyakan sebagai kepala keluarga Kan Bapak Harus memenuhi semua kebutuhan Keluarga Ya kan Pak Gimana Bapak menjaga Oh iya kebutuhan saya juga terpenuhi Kalaupun memang itu Saya Saya ngerjainya itu dengan cinta Itu sih yang latar belakang Latar belakang semuanya Untuk bisa memotivasi Gitu Itu yang aku Yang pengalaman saya ya Bisa masuk gak ya Pak Baik Kalau dari Mbak Sylvie Ada masukkan gak? Oke Mungkin ini untuk Pak Asep Dan untuk kita semua Benar banget Aku setuju banget sama Cittiti Tentang menyayangi diri sendiri Kalau misalnya sekarang Aku kasih pertanyaan Sebutkan satu orang Atau dua orang Yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu Siapa orangnya? Coba jawab dalam hati aja Nah Anggapnya sudah terjawab ya Selanjutnya saya nanya Berapa banyak diantara Bapak Ibu Yang menyebutkan nama Bapak Ibu sendiri Di dalam Jawaban tersebut Ya Exactly Ada yang iya Ada yang enggak Oke Jadi pertanyaannya adalah gini Begitulah Kita ya Kita belum ada di kondisi Yang namanya Menyayangi diri sendiri Atau mencintai diri sendiri Atau dalam psikologi Disebutnya self love Kondisi dimana Kita bisa menerima Diri sendiri Diri kita Dengan segala kelebihan Dan kekurangannya Komponen dalam self love Itu banyak banget Ada self awareness Terus ada self esteem Ada self care Self worth Banyak Macem-macemnya Komponennya Dan salah satunya juga adalah Tentang Bagaimana caranya kita Mengenali emosi kita Agar kenapa harus kenal dulu Karena kalau kita kenal Baru kita bisa kelola Kita gak mungkin bisa Melola sesuatu yang gak kita tahu Kenapa ini menjadi Sangat sulit Karena Kita adalah kritikus terbesar Diri kita sendiri Bukan orang lain Ketika ada teman curhat Teman nangis-nangis Sahabat Pasti kita akan Oh ya ampun Ya ampun Aku juga merasa sedih Gitu Atau teman gagal Gak apa-apa Kamu bisa coba lagi Coba kalau diri sendiri Kita gagal Apa Self judgment kan Harusnya aku bisa lebih baik Gak bisa nih gue Harusnya gak kayak gitu Please kita stop Untuk Push diri kita Terlalu berat Kita Perlu untuk Tahapannya Seperti memaafkan Diri kita sendiri Kita juga Bisa melakukan Mindfulness Dalam artian Disini adalah Kita gak fokus Sama apa yang akan Terjadi di depan Dan tidak terbayang-bayang Dengan apa yang sudah Terjadi di masa lalu Mindfulness itu Kondisi dimana kita I'm here Right here Right now Apa yang kita pikirkan Saat ini Sekarang juga Kita fokus disitu dulu Supaya Gak terlalu terbebani Dan pada akhirnya nanti Ketika anak kita Sudah tidur Pasangan kita Sudah tidur Kita di rumah Kita lihat ke cermin Orang yang akan Paling membantu diri kita Adalah orang yang Di cermin tersebut Jadi bapak ibu Yang di rumahnya ada cermin Nanti malam Langsung ke depan cermin Bilang sebelum tidur Halo Mulai sekarang Aku akan coba Nerima kamu Mulai sekarang Aku akan coba Sayang sama kamu Ayo mulai sekarang Kita kerja sama-sama Karena bapak ibu Sekalian Sejatinya Rasa cinta Rasa sayang Yang kita berikan ke orang lain Itu harus sama besarnya Dengan rasa cinta Dan rasa sayang Yang kita berikan ke diri sendiri Kalau lebih besar ke orang lain Itu namanya pelarian Jadi seharusnya sama ratanya Jadi Wow Jadi kalau gitu Kita lebih baik Belajar Untuk menyayangi diri sendiri Seperti itu Kau dari saya Mbak Henning Terima kasih Mbak Sylvie Nah kalau tadi Ini juga ada Bu Nella Mau tanya Ibu sabar sebentar ya Nanti Punya lagi Ini yang kita Belum beralih Cinti Dan Mbak Sylvie Terima kasih tadi Masukannya Semoga bisa Terserahkan ya Pak Asep Bahwa Mencintai diri sendiri Terlebih dahulu Pak Asep ada tambahan Ya kalimat-kalimat Afirmasi itu Ngebantu sih Kalau buat aku ya Jadi bukan hanya aku Ya Ya aku mencintai diriku Aku memaafkan Aku terima kasih Terus ya Aku bisa terintegrasi Dengan baik Dengan hidup ini Kalimat-kalimat itu Bantu secara alam sadar Ngebantu banget Pak Asep Jadi motivasi banget Jadi Pak Asep Boleh coba deh Oke Oke Kita punya Saya kemarin Ada minta tolong Sama Cinti Untuk memilih Dua pertanyaan Dari Pertanyaan teman-teman Yang sudah kita Collect di Google Form Silahkan Dan nanti Saya juga minta tolong Ke Mbak Sylvie Untuk jawab satu ya Mbak Oh ini dari sekian banyak Nggak perlu dijawab semua ya Oh enggak Dua Oh enggak Oke Kalau semuanya kita Sampai habis maghrib Kita belum selesai Mbak Kita nginep Kita nanti Bootcamp webinar Benar Aku mau bahas dulu ya Boleh ya Aku ngebahas Ada yang bagus sih Dari pertanyaan-pertanyaan Sebenarnya Ujung-ujungnya Kalau aku lihat Gimana penerimaan kita Pada saat kita punya anak Gitu loh Gitu loh Pada Receptance itu penting banget Gitu loh Satu Kenapa sih Pertanyaannya pada saat Kalau masih ada ibu-ibu Yang bertanya Kenapa sih Saya masih nggak bisa Terima anak saya Gitu Ujung-ujungnya Sebenarnya Balik lagi yang tadi Mbak Sylvia omong Infokan gitu Ekspektasinya apa sih Gitu loh Ekspektasi dari punya anak Ini apa Pada saat kita menaruh Ekspektasi terlalu tinggi Yang ada kita kecewa Pada saat kita kecewa Kita jadi nggak bisa terima Gitu loh Ya Juga banyak ibu-ibu Yang bertanya Gimana sih sekarang Keadaan Di rumah kan Mesti belajar dari online Gitu Bagaimana Supaya anaknya bisa tenang Gimana ibu-ibu Dan bapak-bapak Belajar juga Bahwa oh iyaudah Memang ada saatnya Dileleh Gimana juga Oh ya Ada kegiatan lain nggak Ada juga Ibu-ibu disini yang bilang Udah melakukan banyak kegiatan Ibu Pertanyaannya Ibu-ibu senang nggak Ngelakuin kegiatan itu Kalau ibu-ibu sampai bosen Apa sih yang ibu-ibu harapkan Dari kegiatan yang ibu lakukan Sampai ibu sudah melakukan Semuanya Gitu Ibu cari latar belakangnya itu loh Triggernya apa sih Kenapa saya nggak senang Apakah karena rumahnya kok apa, enggak bersih atau apa, oh ada sesuatu kurang hiasan, oh enggak kaya di luar, atau apapun, ya kita bisa bikin sesuatu yang membuat kita sebagai orang tua dan anak jadi kreatif, menghias rumah, atau suasana, atau pengen lagi ke pantai, enggak ada, ya udah kita bikin pakai air keran atau apa, hal-hal seperti itu sih yang bisa membuat kita melakukan penerimaan itu. di sini juga ditanya, kok udah terapi banyak-banyak tapi udah lama, tapi enggak ada hasilnya, yang aku belajar dan pengalaman aku, kadang-kadang kita kita punya goal, kita punya tujuan, kita mau lakuin sesuatu, tapi kita taruh ekspektasi di ujungnya, oh setahun, mau, apalagi oh ada teman saya, anaknya bisa kok setahun. Kalau yang aku dari pengalaman aku, aku enggak naruh ekspektasi itu. Aku berharap, aku tetap yakin, aku kerjain semaksimal mungkin, aku usaha, tapi jadi enggak pakai kondisi. Aku menerima apapun kondisinya, karena kalau ekspektasi kan istilahnya dari ini, bahwa kita yang mau ngatur, gitu. padahal kenyataan bisa tahun ini kejadian COVID, ada hal-hal yang kita tidak bisa, apa, ada hal-hal yang kita tidak bisa atur, di mana kita belajar untuk menerima itu semua. Ya, targetnya, ya seperti itu, menerima diri sendiri, targetnya diturunin, gitu. Hal-hal seperti itu sih yang bisa membantu banget, kalau menurut saya. salah satu, Mbak Hanning, pertanyaan yang bagus itu sebenarnya salah satunya mengenai ekspektasi tapi dari Pak Nobel. Boleh, enggak apa-apa. Jadi Pak Nobel ya, enggak apa-apa. Kalau tadi yang pertama siapa, Citi? Yang pertama tadi? Yang pertanya, yang pertanya, pertama tuh, tunggu, aku lihat. dari Ibu Cici ya, mengenai target, eh, mengenai gimana jenuh anak kesal, gitu, terus bujuknya gimana, itu juga. Oke, itu pertanyaan yang bagus ya dari, dari Ibu Cici sama Pak Nobel. Nah, ini yang dari Pak Nobel nih, apaan sih? Anggepkan. Pak Nobel bertanya mengenai gimana sih kalau anak sudah diterapi terus-terusan, tapi belum bisa komunikasi, bagaimana tipsnya supaya anak-anak enggak bosen gitu kalau udah bertahun-tahun. Ya, kalau aku saran, yang namanya komunikasi itu apa dulu? Itu yang kita mesti ngerti dulu. Apakah komunikasi harus selalu lewat bicara atau komunikasi juga dari hati ke hati, misalnya Mbak Harkni ngelakuin sesuatu, kedipan mata, tapi aku dari sini aku ngerti oh, kedipan mata-nya itu artinya itu ya, gitu. Mbak Harkni itu mau kasih kadir, aku kode apa. Sebenarnya komunikasi kan seperti itu, gimana juga ya istilah jaman telepati, gitu. Kadang-kadang enggak harus diungkapkan, bisa dirasakan, gitu. Makanya kenapa sebenarnya gimana cara mengelak emosi? Satu, kita harus belajar merasa. Kenapa dari awal aku juga sharing untuk merasakan. Karena memang banyak hal-hal yang sakit untuk bisa merasakan. Enggak mudah, gitu loh. Apalagi dengan kita anak kebutuhan khusus, bukan tidak bisa, tapi ya perlu, perlu proses, gitu loh. Jadi, gimana kita ada, bisa komunikasi, ada sign language, kalau gitu, maksudnya kan, untuk yang tidak bisa bicara, ada sign language, untuk yang tunan utra, ada bahasa, ya, braille. Komunikasi itu banyak cara, gitu. Perlu, kayak untuk Edsel, anak aku, dia enggak bisa bicara lewat mulut, tapi dia bisa ngetik. Dan dia enggak bisa sendiri, dia harus dipegangin tangannya. Tapi dia bisa nulis, gitu. Jadi, dia ngetik satu-satu. Jadi, buat aku saran ke ibu-ibu, jangan pernah putus asa, apalagi sekarang banyak komunitas, banyak teman sharing. Jadi, kalau dibilang, aduh, karena biaya, aku tidak bisa ngapa-ngapain, itu bukan alasan sekarang. Karena banyak, saya terus terang, dan teman-teman juga banyak sharing, Pak Nobel juga ngebantu. Gimana kita sharing supaya kita bisa bantu ibu-ibu yang mau semangat, anaknya berkembang, ayo, banyak cara kok untuk bisa komunikasi, banyak cara kok untuk mendapatkan terapi. Jadi, enggak ada hal yang enggak mungkin. Tapi, persepsinya ibu-ibu dan bapak-bapak harus dirubah dulu. Komunikasi itu apa? Gitu loh. Apa sih target yang ibu atau bapak tentukan? Kita usaha yang terbaik. Kita melakukan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta. Jalanin, percaya, bahwa Tuhan atur. Ada juga pertanyaannya, gimana kalau kita udah jalanin, tapi kenyataannya, ya, anaknya meninggal, ataupun ternyata udah bertahun-tahun, ya, begini-begini aja. ada maksud dari semua di kehidupan itu. Itu yang aku percaya ya. Bahwa ada pembelajaran. Gimana, ujung-ujungnya sebenarnya, gimana, kayak Pak Asep melayani dengan mempunyai anak kebutuhan, tapi Pak Asep juga, ya Pak Asep punya anak kebutuhan atau enggak? Atau memang guru aja Pak Asep? Guru. Pak Asep seorang guru, Bu. Oh iya, Pak Asep seorang guru. Beliau seorang guru. Iya, seorang pendidik. Ada juga yang teman-teman gimana, ya, dengan keadaannya bisa tetap ngaj... Ya, aku juga salut yang guru yang mempunyai anak kebutuhan, gimana dia juga mesti ngurusin anaknya, tapi dia juga mesti ngurusin anak orang lain. Itu lebih beban sebenarnya ya. Gimana dia tetap harus maju. Gimana sebenarnya, apa sih ujung-ujungnya sebenarnya mengenai kehidupan ini? Ini kan yang selalu kita tanya. Ini ujung-ujungnya apa sih? Kenapa sih kita dikasih anak kebutuhan khusus? Kenapa sih kita harus susah-susah? Ada yang masih belum bisa terima dan ngomong susah-susah. Apakah memang kita merasa susah? Apakah kalau kita bisa melihat positifnya, apa sih sebenarnya yang kita dapat? Anak kita bisa mengajari mengenai cinta kasih. Tuhan bisa kasih anak kita supaya kita belajar menerima kondisi apapun. Yang tidak punya anak kebutuhan khusus juga bisa sebenarnya belajar itu. Tapi gimana kita memandang walaupun kita dikasih tapi kita tidak belajar itu sama juga. Jadi gimana kita bisa buka hati dan buka pandangan kita untuk bisa menerima pembelajarannya apa sih semua ini? Itu sih semuanya yang aku bisa sharing ya. Tapi saran aku jangan pernah patah semangat. karena ya aku percaya anak kita yang perlu proses belajar bisa maju, bisa menjadi anak yang potensial, bisa jadi anak gifted. gitu loh. Aku bisa sharing karena aku sudah buktiin. Kalau menurut dokter anak aku bakal jadi retardation, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kenyataannya dengan diterapi, semangat, yakin, anak aku gifted. Anak aku potensial. Anak aku bisa mendapat IQ yang tinggi, yang kata dokter yang tidak mungkin. Jadi aku yakin sebenarnya kalau kita sebagai orang tua, kita mau, kita bisa. Nggak ada yang nggak mungkin kok. Dan komunitas-komunitas ini ngebantu kita sesama orang tua. IRD tuh bagus banget kalau bisa bersatu, bisa kasih motivasi, saling bukan hanya motivasi untuk terapi, emosi, orang tua sharing, apapun itu, untuk bisa merubah kita menjadi semangat, bukan hanya semangat, tapi mengerti. Oh kita punya emosi ini. oh iya gimana cara nanggulanginnya. Jangan berupa survival mode lagi. Tapi, oh aku sadar loh, aku melakuin ini, harus nerapi anak, harus apa, aku tuh lelah. Itu harus diakuin dulu. Oh saya lelah ya dengan keadaan ini harus di rumah. Tapi gimana cara menanggulangi, gimana kita merubah dari yang kita lelah itu, oke aku perlu istirahat. Terlalu apa? Itu udah termasuk langkah loh. Dengan kita istirahat, kita, oh, kadang-kadang kita mau istirahat aja, kita gak berani. Sebenarnya pada saat kita gak berani istirahat, itu kemunduran. Tapi pada saat kita berani melangkah, oh saya perlu istirahat. Supaya kenapa? Supaya kita bisa melangkah lebih maju. Mundur selangkah bukan berarti majunya selangkah, majunya bisa dua, tiga kali. Lebih cepat. Karena kita jadi lebih fresh. Gitu loh. kebanyakan kita orang tua merasa bersalah kalau kita istirahat. Iya gak, Bu Sil? Iya. Sering kayak gitu orang tua, betul. Iya kan? Itu sih pembelajaran aku. Oke, makasih nih Citi-Citi. Nah, sekarang kalau itu dari Citi-Citi, Citi-Citi sudah lihat beberapa daftar penyata. Pertanyaan tadi ada Mbak Cici dan juga Pak Nobel. Mbak Sylvie, ada pertanyaan yang menarik gak sih dari peserta yang bisa Mbak Sylvie bantu jawab? Mungkin aku ngerangkum aja ya. Secara umum mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan sekaligus. Tadi bener banget ke tabok-pluk gitu kan dari Citi-Citi ngomong betul banget. Ketika kita punya anak kebutuhan khusus dan kita seorang guru terjadi di diri aku karena anakku yang besar Marvin usia 15 tahun kan memang autis. dianugerahi lagi satu orang anak usia 10 tahun namanya Minerva. Nah, kebetulan Minerva ini thalassemia. Nah, jadi gini loh. Kita sebagai ibu aku cuma pengen pesan ke Bapak Ibu yang hebat semua di sini kita set prioritas aja seperti ini maksud saya. Supaya kita bisa tahu mana yang jadi kebutuhan kita. Apapun yang kita lakukan jangan terlalu push diri kita terlalu berat. Kita tahu prioritasnya mana yang mana yang mana jadi nggak terlalu ke murid kita juga sampai melupakan anak kita itu kan berarti udah nggak bener kan. Tapi gimana kita bisa menyeimbangkan semuanya dengan men-set prioritas. Kalau saya sendiri saya ada jadwal sendiri di Excel hari ini ngapain ngapain terus bahkan untuk video call atau ngapain sama anak itu ada jadwalnya sama yang cewek ngapain sama yang cowok ngapain itu semua terjadwal. Percayalah Bapak Ibu itu saya pelajari jadwal dari anak saya yang autis. Karena apa? Anak autis itu kan bentuknya statis kan si pola pikirnya. Kalau udah A, A, B, B gitu. Mungkin itu akan jadi sebuah kerepotan. Tapi saya memanfaatkan itu sebagai peluang. Itu adalah kelebihan dari anak autis. Jadi karena dia teratur akhirnya emaknya jadi ibu yang teratur emaknya jadi rajin bikin jadwal karena punya anak yang seperti itu. Dan bicara tentang lanjut kita berbicara tentang kegagalan kenapa sih sulit banget orang menerima kondisi diri jangankan kondisi anaknya kondisi dirinya aja belum tentu dia terima. Ini dari pertanyaan tadi saya baca ada yang masih sulit kesulitan menerima anaknya. Ya Bapak Ibu jadi gini ini mungkin klasik tapi ingat gak ada manusia yang sempurna. Itu aja dulu. Dan manusia itu cenderung kalau belum sempurna gak ngerasa dirinya menjadi manusia selalu seperti itu ngeliat Instagram dikit ngeliat orang hidupnya enak dikit kok dia bisa ya saya enggak ngeliat orang gajinya lebih besar kok saya bisa ya dia enggak kita terus-terusan menyiksa diri kita dengan melakukan perbandingan jadi stop melakukan perbandingan stop menyiksa diri kita sendiri kita cukup menerima apa yang sudah seharusnya menjadi porsi kita gitu loh jadi biar itu kita akan sama-sama nyaman proses penerimaan diri itu emang gak gampang jadi kayak yang tadi Citi-Titi bilang anak punya anak tuh tujuannya buat apa mungkin sebelum kita punya anak ABK ini itu saya pengen anak ini jadi ini jadi itu ketika kita dapet anak yang seperti itu ya jangan kita paksa untuk merubah keadaannya maksa dalam arti kok anak saya gini kok anak saya gini kan gak bisa yaudah kita terima kondisi anak kita seperti itu ganti tujuannya turunkan standarnya anak umur sekian udah bisa ini anak kita belum yaudah turunkan aja standar kita gak berhutang dengan siapapun kok dalam pengasuhan anak kita gitu kita yang megang kendali penuh kok atas anak kita gitu loh untuk perkembangannya yaudah kita turunin aja standar kita jangan pakai standar anak-anak lain gitu ganti tujuan ganti standar yaudah dan gak keras sama diri sendiri kita jalanin aja itu aja sih kalau dari saya sama ada pertanyaan tadi tentang anak tuli mengurus anak dengan tunarungu atau tuli kebetulan saya relawan juru bahasa isyarat banyak punya teman-teman tuli jadi akan lebih baik karena tadi pertanyaannya anak remaja coba kalau untuk remaja tuli bisa diikutkan komunitas-komunitas kita aja yang ibu-ibu tergabung di satu komunitas lebih kuat kan anak-anak remaja kita juga sama mungkin saya lupa tadi ibu atau bapak siapa bisa cari komunitas gerkatin di wilayah setempat cari gerkatin belajar di sindo mudah-mudahan dengan cara seperti itu anak remajanya akan bisa berkembang dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhannya kira-kira itu jawaban dari saya terima kasih nah ini aku boleh tambahin gak ini ada sebentar ya silahkan silahkan ibu kan ibu ibu siapa nih bentar oh ini masyarakat oh iya bisa everyone tunggu aku tunggu aku ke udah genset ya intinya mengenai marah lah ya yang aku aku kenapa share tadi mengenai teori yang emosi itu yang memang harus dikeluarin karena salah satunya aku ngalamin loh pada saat aku marah tapi dulu aku aku itu dikasih tahu gak boleh marah sama Tuhan pada saat kita punya anak kebutuhan khusus biasanya sebenarnya yang paling kita marah itu sebenarnya diri sendiri kenapa sih kita melahirkan anak seperti ini ya kan tapi terus biasanya kita nyalahin Tuhan kenapa sih Tuhan kasih gitu dan biasanya untuk kesadaran bahwa kita tuh yang salah atau apapun atau memang Tuhan yang salah kita tuh mau marah sama Tuhan susah tapi sebenarnya kemarahan-kemarahan itu kita bisa bicarakan pada saat kita doa gimana kita berdua sama Tuhan kita ungkapkan semuanya gitu loh bisa kita gak mau kedengeran orang lewat doa kita tulis ya hal-hal seperti itu sih terus gimana sih kalau memang udah-udah udah ngungkapin kenapa masih marah ya itu yang kenapa saya belajar bahwa mencari tahu sumber masalahnya apa itu penting banget kemarahan kita apa sih awalnya kita marah itu apa itu sebenarnya harus dicari tuntas supaya tuh dalam kondisi ada terus terang aku bersyukur bisa sampai melihat kondisi oh orang-orang drama apapun puji Tuhan bisa aku gak gak ketrigger gak kepicu gitu loh perlu proses perlu pembelajaran sih ibu tapi benar-benar yang kalau ibu bilang ini anak-anak ke WC aja atau apa saya aja bisa marah gitu loh pertanyaannya apa sih ibu marah karena mesti ngebersihin ibu sebenarnya lelah nah hal-hal seperti itu yang ibu harus tarik dulu kembali ke belakang untuk bisa mengerti kemarahannya ibu sebenarnya apa apakah karena sekali anaknya marah ibu jadi kesel atau memang sebenarnya ibu marah sama diri sendiri jadi gak ada yang bisa dilampiasin jadi akhirnya ya efek anak-anak itu itu yang ibu juga kudu mencari tahu sih oke baik hal-hal seperti itu yang kalau menurut aku harus digali ya aku mau sharing kalau aku salah satu aku mengeluarkan karena aku belajar oh emosi gak boleh kesimpan ke badan aku belajar teriak aku teriak pakai bantal paling gak aku mengeluarkan kan kadang-kadang kita pengen marah kita pengen keluarin suara atau apa ya kalau gak keluar gak enak gitu aku bisa aku belajar banyak cara bisa kita teriak tapi tanpa keluar suara tapi kita ngeluarin kita emosi kita kita keluarin banyak hal banyak cara sekarang tuh banyak macam-macam bisa ya banyak cara untuk mengeluarkan emosi kita ada meditasi ada kontemplasi apapun itu ya kalau aku saran sebaiknya dikeluarin bagaimana caranya ya kalau aku ya aku teriak aku teriak kalau aku sendirian di rumah aku bisa ngeluarin teriakan aku di WC tapi kalau memang aku lagi gak bisa banyak orang aku teriak dengan mengeluarkan aku percaya aku keluarin tapi gak pakai suara banyak cara sih seperti itu Bu jadi pada saat kita ngadepin kita udah lega hati kita plong gitu loh karena beda banget efeknya ringan banget pada saat kita sudah bisa mengeluarkan itu sih salah satu yang aku mau sharing ya baik makasih Citi nah ini kita ada pertanyaan menarik dari saya akhirnya menemukan Mbak Sylvie saya akhirnya menemukan yang pertanyaannya tadi soal tunarung aja ya buat dari Buastini itu ya baik dan kemudian ini saya mau beralih ke Mbak Tri Suratining sih Mbak Tri halo saya baca nih jawab pertanyaannya nah ini kalau Mbak Tri ini kebetulan beliau adalah tenaga medis ya dalam masa pandemi lalu dalam 4 bulan ini mendapat diagnosa tegak CP spastik di sisi lain dia punya tanggung jawab untuk kesehatan orang lain tapi juga harus untuk anaknya nah ini menarik nih bagaimana nih Mbak Sylvie bisa bantu mungkin oke ini kan saya mungkin untuk terapi fisiknya itu bukan kompetensi saya jawab mungkin saya akan menjawab gimana sih dia beliau untuk mengontrol emosinya sendiri oke emosinya itu apa sih emosi ada banyak mungkin orang Indonesia cenderung membagi emosi menjadi dua positif dan negatif tapi sejatinya sebetulnya emosi itu semuanya memberikan manfaat dalam hidup kita katakanlah marah atau sedih gimana cara mengendalikannya pada hakikatnya marah ataupun sedih itu adalah sebuah perasaan dan perasaan seperti yang saya katakan berulang-ulang tidak ada yang bertahan selamanya dia akan berkurang bersama dengan jarak dan waktu dan ini nih mungkin dikasih star lawan kita yang sesungguhnya itulah jarak dan waktu bukan perasaan itu sendiri apa yang kita perlu lakukan saat kita terpancing emosi marah ataupun sedih ambil jarak dan waktu atur nafas ini bukan bicara tentang fisik tapi juga pikiran kita kan percuma kalau kita ambil jarak fisik tapi pikiran masih ngulang-ngulangin kejadian yang menyakitkan karena mau marah maupun sedih perasaan lelah itu kan sebuah perasaan ingat baik-baik bahwa dia akan berkurang dengan sendirinya kita memang merasakan hal itu merasa sedih merasa marah merasa lelah ingat itu hanya perasaan bukan realita kita marah karena kondisi seperti ini gak bisa kita rubah gitu jadi jadi kayak punya mantra pribadi katakan pada diri kita sendiri perasaan saya hanyalah perasaan pikiran saya hanyalah pikiran perasaan dan pikiran itu bukanlah realita ingat itu tuh perasaan dan pikiran yang kita rasakan dan kita pikirkan itu tidak selalu realita itu selalu ada di kepala kita sendiri dan belum tentu kejadiannya seperti itu jadi kita perlu mengontrol itu karena saya ingin berpesannya terakhir tentang perasaan karena kita adalah tuan dari perasaan kita sendiri kita tuannya jangan sampai kebalik kita dikendalikan oleh perasaan kita kita harus belajar mengendaliin perasaan kita supaya proses penerimaan dalam hidup kita aspek apapun akan lebih baik seperti itu Mbak Harni baik, terima kasih Mbak Sylvie ini memang kembali tadi dengan emosi ya relate dengan emosi yang disampaikan ke CTT ini kan saya itu kok pengen interaktif sama teman-teman jadi saya mau kalau bisa silahkan yang mau bertanya ngetik di chat dan katakan saya yang duluan dia bisa tanya silahkan yuk siapa yang ngetiknya cepat ketik saya bagi yang mau bertanya live langsung biar kita ada interaksi juga ya dengan teman-teman iya boleh-boleh yuk, mana saya oke Pak Nobel tadi sudah Pak Nobel yang lain boleh kita ajak teman-teman yang lain Mbak Siti Hamidah silahkan videonya dinyalakan dan di-unmute kita tunggu Mbak Siti di-unmute dulu halo Mbak Siti halo Mbak Siti mana suaranya yang di sebelah sana yang lagi konser ya aku rindu pandemi gak bisa gitu iya ya aduh halo Mbak Siti ya halo gak ada suaranya pun bisa di-unmute sepertinya audio dari Mbak Siti mungkin bermasalah deh soalnya beliau sudah unmute tapi kita masih belum bisa denger suaranya Mbak Siti bisa diketik kali Mbak Siti bisa diketik pertanyaannya halo Mbak Siti ini kita masih belum bisa dapat suaranya ya oke baik kalau karena belum bisa dengan Mbak Siti kita ke yang berikutnya saja ini ada Riko silahkan Riko di-unmute kok kedengerannya itu Riko di-unmute videonya juga dinyalakan Riko baik mamanya Riko bisa di-unmute halo videonya bisa dinyalakan disini masih gambar ya oke baik kita sambil menunggu ternyata masih belum bisa ini kawan-kawan oke gak apa-apa oke baik kita ke nah ini baru bisa Mbaknya Riko silahkan di-unmute dulu ya Bu iya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya Bu tetap kendala dengan jaringan Bu oh baik silahkan jangan tanyakan aku udah mau 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 bertanya apa dan ke siapa hai nak bye 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 begini yang ingin saya pertanyakan kadangkala sebagai orang tua ABK itu merasa sangat stres ada kalanya kita merasa bersalah kepada anak kita yang berkebut butuhan khusus bagaimana Bu menyikapinya atau apa ya membuat diri kita sendiri sebagai orto ABK itu menjadi lebih tenang oke baik terima kasih baik pertanyaan nanti bisa kita ajukan ke orang sekaligus ya ke Mbak Sylvie dan juga Cittity silahkan mungkin Cittity duluan kalau saya biasa saya review lagi ke diri sendiri apakah memang saya tidak ngapa-ngapain maksudnya istilahnya apakah memang saya gak nerapi anak saya gitu loh Bu ya itu biasa pertanyaan yang saya tanya ke diri sendiri kalau memang usaha yang saya lakukan maksimal gitu tapi dengan keadaan COVID ini mau gak mau saya harus menurunkan target kalau zaman dulu pada saat anak saya ada gak kejadian COVID tapi maksudnya kita tetap menjaga karena takut ketularan atau apa gimana kita oke kita sudah berbuat maksimal kita tahu batasnya kita tetap menterapi anak itu termasuk si Bu menghargai diri sendiri juga gimana Ibu bisa oh iya saya ya itu balik lagi targetnya Ibu ekspektasinya Ibu ke diri sendiri jangan sampai membuat Ibunya jadi stres gimana Ibu menerima keadaan sekarang gimana Ibu bisa berdamai si intinya berdamai sama diri sendiri berdamai dengan pikiran-pikiran Ibu berdamai dengan emosi Ibu bahwa oh ternyata saya tetap terapi loh jangan sampai orang lain bisa lihat tapi diri sendiri kita gak bisa lihat itu sih kuncinya oke baik iya makasih Cik kemudian Mbak Sylvie bisa dibantu bagaimana menghilangkan rasa bersalah ini memiliki anak ABK karena pasti sebagai orang tua kita punya ya jangankan punya anak ABK merasa bersalah anak kepleset aja bangun tidur enak-enak terus kebangun gara-gara kita ngambil piring itu rasa bersalahnya luar biasa iya kan gimana Mbak Sylvie oke gimana cara menghilangkan rasa bersalah mungkin yang pertama perlu ditanyakan adalah siapa sih yang bilang salah itu manusia emang cari penyakit emang manusia emang sama termasuk saya juga lah kita semua sama manusia tuh demen banget nyari celah buat mencelah diri sendiri buat ngebully diri sendiri kita tuh pembuli paling besar dalam hidup kita bukan orang lain bukan orang sekitar kita yang ngatain anak kita ABK tapi kita sendiri kita dengan kita bilang kita salah dengan punya anak ABK itu sebenarnya kita sudah membuli diri kita sendiri jadi memang yang pertama itu dulu rasa bersalahnya tuh kenapa merasa kita emang kenapa kita harus merasa bersalah anak itu pemberian dari Tuhan anak itu adalah sebuah anugrah apapun kondisinya bukan anaknya yang salah bukan kitanya yang salah dengan masyarakat sekitar tapi apa tapi cara penerimaan kita yang mungkin perlu diberbaiki bagaimana kita menerima mereka hadir dalam hidup kita atau mungkin kita belum maksimal atau kita belum bisa belajar untuk menerima kegagalan itu yang membuat kita merasa bersalah poin-poin tersebut benar banget tuh kayak Citi T saya salut yang Citi T lakukan dalam proses penerimaan anak yang tadi udah Citi T sharing itu hebat banget keren banget memang betul seperti itu adanya jadi inget ya pertanyaannya itu yang perlu diralah stop merasa bersalah itu dulu karena kalau kita nggak stop merasa bersalah kita nggak bisa ngelangkah lagi nih karena itu adalah kuncian dari kalau kita nggak bisa kalau kita nggak ngerasa bersalah anak saya memang seperti ini keadaan emang kenapa saya sekarang bisa bilang anak saya autis anak saya thalassemia saya bangga jadi ibu mereka saya nggak pernah menyalahkan genetik yang bikin orang jadi thalassemia atau apalah itu yang bikin anak jadi autis itu bukan salah saya itu memang sudah kehendak Tuhan saya terima itu dengan kita bersikap seperti itu kita bisa men-stop stigma orang yang mau menjelekan kita maupun kondisi anak kita kalau kita udah bisa stop stigma kita bisa bangun rasa percaya diri ikut komunitas-komunitas kayak IRD keren banget kan nih komunitas-komunitas anak kita tuli gabung sama gerkatin anak kita autis gabung sama misalnya poin atau apa gitu terus biasakan sharing dengan teman kita gitu juga kelola nafas mindfulness atau yoga gitu dan yang terpenting itu selain kita membangun rasa percaya diri sharing mengelola nafas dan kita tuh tahu posisi kita dimana gitu jadi balik lagi ke situ siapa yang nyuruh rasa bersalah itu ada kita sendiri kan omelin diri sendiri dulu kita yang mengizinkan kok perasaan itu dateng ke kita jadi yaudah saya mungkin stop sampai di situ aja kita sama-sama belajar yuk mungkin kalau ada temennya yang saling nyalahin atau nyalahin diri sendiri kita saling ingetin aja mungkin susah ya ngingetin diri sendiri kita saling ingetin gak apa-apa kok anak gue juga gini anak gue juga gini udah saling aja kita gunanya kita kan super sistem kayak gitu ya stop nyalahin diri sendiri kita gak salah apapun kita tidak salah pada dunia ini Tuhan dan Tuhan tidak pernah salah kita hanya saja potensinya yang berbeda oke baik berhargian aku boleh tambahin satu ya silahkan ya oke maaf aku belajar bahwa kita merubah jangan kita merasa korban jangan jadi kita victimnya gitu loh kebanyakan kita kita tuh bilang aduh kita tuh salah ya kita tuh gak bener ya karena kita victim mode gimana kita berubah jadi creator gimana kita menjadi oke aku tuh melakukan yang terbaik tapi memang kita bener lakukan ya itu sih kuncinya harus ada aksi jadi bukan hanya otak kita mikir mulut kita ngomong tapi kita gak ada aksi hati kita kebuka tapi itu makanya kenapa kita harus seimbang semuanya oke kita kita harus jadi ini anak kita kita punya anak kebutuhan khusus apa sih yang harus dilakukan kita harus sadar langkahnya apa aja bakal banyak yang bisa bantu ibu ya tapi kalau ibu aduh aku lelah aku stres aku punya apa ibu lelah ibu capek ibu istirahat ibu harus buka toko ibu harus terapi ibu meluk anak aja itu udah merupakan salah satu terapi jadi jangan merasa gak ngapa-ngapain itu yang saya mesti ingetin ya ibu-ibu ya kadang-kadang dengan keadaan sekarang ibu ngerasa aduh duit gak ada duit terbatas saya gak bisa terapi anak-anak ibu meluk anak itu udah merupakan terapi ibu ngelus kepala aja terus terang salah satu yang saya percaya yang saya lakukan semenjak aku punya Edsel aku gak tau ini tapi aku selalu bilang otak Edsel berkembang sempurna aku percaya Tuhan kasih yang terbaik dan aku elus itu dan aku baru tau itu ada terapinya dulu-dulu aku gak belajar aku gak ngerti itu yang aku lakukan ternyata sentuhan-sentuhan ringan itu ngebantu banget jadi tergantung ibu percaya gak semua itu ada ada pembelajarannya gitu loh jadi jangan itu deh maksudnya intinya jangan jadi orang lain ngomong apa tetangga bisa bilang salah satu lagi tetangga bisa bilang kesian ya kesian ya kita pilihan kita loh orang mau ngomong kesian kita mau terpengaruh dan kita ikut drama atau tidak ya kita bisa melihat oh lu kesian sama gue yaudah gue gak merasa dikasihani tapi kita juga gak perlu ngebales tapi kita belajar juga salah satunya oke kalau masa sekarang-sekarang ibu masih punya oke kesian ya udah tuh kita langsung sedih aduh gak enak gak apa-apa juga anak perlu praktek gimana kita belajar pada saat orang mengasihani pada saat orang bikin kita marah atau kita ngeliat anak kita marah jadi melakukan hal yang cuek eh malah dia ngambek gimana kita belajar kita tetap tenang perlu latihan sih bu bapak-bapak apalagi misalnya sebagai guru ngurusin di kelas online sekarang gak bisa lihat lebih ngeselin sebenarnya tapi gimana kita belajar bahwa yaudah apapun yang kita lihat kita jangan seselin gitu loh oh ya memang yang bisa dilihat selayar monitor itu kalau ibunya sambil lihat bawa makanan oh puji Tuhan bisa sambil lihat saya gak bisa makan itu tapi saya bisa melihat ya kan yang jadi masalah kan target kita gitu loh oh kita gak bisa pergi selama ini kita pergi selalu bisa mencari udara segar atau apa gimana kita ya kalau memang kita sampai harus misalkan anak saya sakit saya harus misalkan harus ke rumah sakit tapi saya takut kena covid ibu lihat prioritasnya kalau memang penting banget ibu keluar jangan pakai rasa takut kalau pakai rasa takut ketakutan benar-benar ketularan tapi kalau ibu percaya bahwa itu saya aman kalaupun sampai ibu kena ya memang harus terjadi gimana ibu menerima memang buat saya mungkin oh gampang tapi kenyataannya sebenarnya kayak contohnya balik lagi oh saya usaha yang terbaik saya kasih semuanya tapi anak saya saya selama ini ya anak saya meninggal salah satunya karena saya nularin penyakit batuk ke anak saya selama 13 tahun saya gak pernah sakit loh tapi bisa di hari itu berapa hari sebelumnya dia masuk rumah sakit saya yang nularin wah itu pada saat anak saya meninggal gimana aku merasa aduh saya tuh bersalah banget begitu esel meninggal di kubur yang saya ingat aduh kesalahan saya bikin list apa sih kesalahannya padahal semua orang bilang ibu sudah melakukan yang terbaik tapi saya bikin list tapi akhirnya saya sadar juga gak bisa sampai begitu gitu walaupun bukan berarti oh saya sekarang seneng saya sendiri apa-apa bukan kesedihan masih ada tapi saya belajar oh saya sedihnya karena apa saya menyembuhkan rasa bersalah saya saya berubah saya menjadi creator atas diri saya kehidupan saya kalau saya mau terbelenggu terus saya bisa tapi gimana sekarang ilmu yang saya pakai yang saya belajar saya share ke orang-orang supaya gak kejadian lagi dengan pengalaman saya gitu supaya teman-teman lain bisa maju gitu itu sih pembelajaran saya ya bu ya semoga bisa ngebantu maaf semangat banget aku semangat semangat Nula tadi kan kita ngomong soal mindfulness kemudian bagaimana ke diri kita sendiri terus memblok beberapa reaksi orang tidak mengizinkannya masuk nah ini saya ada yang menarik di kolom chat ini justru Mbak Nelly Sabela ingin bertanya bagaimana cara kita bertanya ke diri sendiri terkadang ketika kita sedih tiba-tiba udah gak mood udah coba untuk tanya ke diri sendiri kenapa apa sebabnya ya sedih terus gak mood tapi ternyata setelah ditanya ke diri sendiri tetap hasilnya gak ketemu apa jadi kayak kenapa sih tiba-tiba bad mood gak jelas gitu terus yang kedua bagaimana cara kita mengendalikan emosi atau bad mood tadi yang gak jelas ketika kita berinteraksi dengan orang lain supaya bad moodnya gak nular gitu gimana nih Citi-Titi Mbak Sylvie mana mau duluan Mbak Sylvie dulu deh tadi abis Citi-Titi oke kalau bicara tentang gimana sih dia sudah tahu nih perlu sudah melakukan ibu sudah melakukan berbicara dengan diri sendiri terus ibu nemuin banyak kesulitan kok ternyata ditemukan saya sulit banget ngenalin emosi orang dewasa kesulitan ngenalin emosi gak terjadi dengan sendirinya kan itu sudah kayak tumpukan dari akumulasi dari perilaku kejadian yang sudah kita hadapi represi yang udah kita lakukan entah berapa banyak saya juga gak tahu kondisi ibu seperti apa kalau bener-bener ngalamin kesulitan curhat ke teman itu mungkin gak bisa membantu sepertinya saya sarankan ini nih yang harus kita ingat kita perlu mencari bantuan profesional Bapak Ibu ketika di kondisi kita sudah sangat ngedown gini loh kita mungkin bisa curhat atau sharing ke teman kita tapi ingat teman kita kan juga punya masalah setiap orang punya problem sendiri ibaratnya tempat sampah kalau udah penuh diisi lagi kan mental gitu kita mesti kosongin dulu tempat sampah kita itu kalau kita jadi tempat curhat tapi kalau kita mau curhat kita pilih-pilih dulu siapa yang bisa dicurhatin kalau ternyata udah gak ada solusi curhat teman-teman cari bantuan profesional saya tahu stigma masyarakat pergi ke psikolog atau psikiater itu dibilang orang gila itu salah besar orang yang pergi ke psikolog dan ke psikiater adalah orang yang punya kesadaran penuh akan kewarasan dirinya dan ingin menjadi dirinya yang lebih baik jadi saran saya cari bantuan profesional itu yang paling penting karena disini saya gak bisa menjawab banyak karena gak tahu kondisinya nanti jadinya sok tahu dan satu lagi jangan melakukan self-diagnosis jangan percayakan kita mungkin stress atau pusing terus kita ikut quiz online isi gejala depresi gini wah itu gak bisa harus gak boleh self-diagnosis itu sangat bahaya cari bantuan profesional karena hanya psikolog klinis atau psikiater yang punya keabsahan untuk menentukan apa yang nanti mungkin ada mental disorder atau apapun jadi cari bantuan profesional itu sih kalau saran dari saya baik makasih Mbak Sylvie kemudian Citi-Citi bagaimana sih cara berkomunikasi sama diri sendiri nah ini kita berkomunikasi sama orang bisa ke diri sendiri gak bisa itu gimana ya saya juga kadang gitu bukan kadang seringkali begitu ya kita kan harus kadang lebih mudah gak usah lagi ke orang ya kadang kita tuh lebih sayang sama anak orang loh sama anak kita sendiri ya kan kalau anak orang ngambur-ngambur rumah biasa anak sendiri marahin tanduknya keluar gimana nih Citi bicara sama diri sendiri salah satunya kalau aku nulis ya nulis dengan nulis tuh bisa ngebantu ya paling gak paling gak tuh awal oh iya saya sedih kita gak tau misalnya gak tau sedihnya karena apa atau apa paling gak mengerti dulu oh saya sedih gitu kalau untuk tahu lebih detail bisa berupa curhatan sendiri kayak bikin surat biasanya kepicu dear siapa kalau saya oke dear Titi atau Andrea aku tuh lagi sedih aku tuh gak tau kenapa tapi pokoknya aku sedih banget dan lelah banget biasanya pengalaman aku dan teman-teman aku ya itu keluar perlu waktu memang tapi biasa keluar aja sendiri kadang-kadang kita gak bisa ngeluarin pendapat karena kita udah berasa ngeluarin pendapat orang udah kasih tanggapan lagi kasih tanggapan lagi jadi sampai kita nutup diri salah satunya juga gimana cara kita membuka diri kita lagi sih untuk bisa mengetahui itu semua seperti teori memang tapi aku sudah praktekin dan kenyataannya bisa gitu jadi memang perlu berlatih pelan-pelan kalau memang buka saran yang memang kayak ke apa pesiolog pesiatris dan lain-lain ya memang perlu ya lakukan gitu tapi kalau memang belum mau untuk keadaan sekarang ya misalnya covid kan gak bisa gitu tapi pengen tau itu sih yang membantu menurut aku itu yang sudah aku praktek jadi menulis menyatakan kepada diri sendiri dan kalaupun memang aku gak dapet nih ceritanya yaudah pembelajaran yang kedua lagi menerima gitu oh iya saya saya saking ketutupnya sampai saya gak tahu loh apa kejadiannya penerimaan itu salah satunya kita berdamai sama diri sendiri gitu loh bisa gak bahwa kita gak tahu apa-apa tapi oke saya punya sedih yang bikin trigger ya kejadian yang sekarang jangan dicari kalau memang gak bisa yang awalnya harus mengetahui dulu oke kita harus fokus di masa sekarang kenapa sih kita marah kenapa sih kita sedih itu dulu yang dicari gitu ya penerimaan itu penting banget baik-baik ya terima kasih semoga tadi menjawab pertanyaan ya Mbak Nelly dengan jawaban tadi semoga terpuaskan tapi benar-benar harus bikin badan kita relax sih Mbak Herning jadi memang takian nafas gitu tarik nafas ini dia kita coba bareng-bareng yuk tarik nafas berapa lama oke ayo 1,2,3 yuk ayo semua duduk kita coba kalian latihan betul gak kalau ini tuh memperbaiki oke iya tarik nafas 1,2,3 pembosinya harus gini hah gitu oh gitu sampai banget ya oke jadi benar-benar meneluarkan apa sih kekesalahan yang kita jadi jadi kita merasa oh menarik itu kita narik cinta narik oh kita tahu kuasa Tuhan baik kita tarik dengan nafas itu kita salah satu yang kita harus kita masih bisa bernafas gitu kita masih bisa bernafas sampai hari ini bisa jaga anak kita dengan sehat bisa kuat ngadepin semuanya walaupun dengan gonjang-ganjing emosi yang ada di dalam badan kita di hati kita itu satu berterima kasih banget sama Tuhan oke gitu itu yang harus diingat tapi saya minta tolong ke teman-teman untuk di-unmute dulu semua silahkan semua di-unmute matikan mikro nyalakan mikrofonnya kita mau saya mau denger seberapa capek sih seberapa boleh dong boleh dong boleh-boleh di-unmute semua boleh-boleh oke sudah mulai ada suara oke dimulai Pak Asep ikutan dong Pak Asep aku Bu Sherly Bu Sherly Mariani ibu-ibu yang ada di mobil yang lagi gak nyetir boleh ikut tapi kalau yang lagi nyetir latihannya nanti tunggu di rumah karena ada pandu gak fokus boleh di mobil tapi parkir dulu mau merem boleh mau melek boleh asal yang intinya relax ya tarik nafas hembus nafas tarik nafas biasa dulu ya tarik nafas semangat-mangat mau pakai hitungan aku hitung 1, 2, 3 hembus 1, 2, 3 tarik nafas 1, 2, 3 hembus nafas 1, 2, 3 sekarang tarik nafas tahan hembus ha ha capek banget ya ha 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 tarik nafas tahan tarik nafas tahan rasain semua kekumpul di perut emosi-emosi yang kita rasain kesedihan kita kemarahan kita kekesalan kita emosi yang kita gak tau tapi bikin badan kita berat tahan ini nafas hembus keluarin semua dari perut ha 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 kali sekarang gak tau mbak Hermie bisa berasa gak badannya lehernya lebih lebih leher lebih relax ya relax bener relax ini kalau dilakuin berulang-ulang kayaknya vacuum cleaner gak kepake deh debu-debu pergi semua ha tapi habis itu habis itu kita lebih relax nafas biasa lagi gitu tapi itu ngebantu banget jadi ada orang yang bisa belajar meditasi ada yang gak bisa meditasi gak apa-apa gak usah mikirin apapun istilah mindfulness apapun istilah kita tetap ikut yoga intinya nafas cari yang paling nyaman aja buat kita yang mana yoga itu juga loh ikut yoga ya yoga kalau saya termasuk gak bisa yoga soalnya pecicilan bu malah tidur ya apapun itu jadi jangan sampai keadaan kita menghalangi gitu pada saat kita kangen laut kita duduk sejenak kita merem sejenak kita ingat memori itu tidak apa-apa ya itu yang namanya mindfulness kan oh ya kita kangen nih pengen ke laut gitu kita belajar kita duduk sejenak kita ingat oh dulu kita di laut kayak apa sih kita kangen udaranya kita rasain lagi kita ambil visinya kita ingat lagi semangatnya pada saat kita ke laut kita ceriahnya kayak apa itu bisa sambil dilakukan pada saat nafas itu tapi pada saat kita kembali seperti nafas biasa kita ingat lagi bahwa kegiatan di depan mata harus dilakukan kita ada di masa sekarang jangan kita lihat kalau masa sekarang anak-anak ibu sudah pada besar jangan masih kembali lagi aduh saya masih nggak bisa terima anak saya ABK atau anak saya apa belajar untuk menghadapi oh iya ini sudah ada di depan mata saya mari kita hadapi sama-sama yang harus saya lakukan apa ayo kita terapi saya capek saya nggak punya uang saya usaha saya lelah ya mau kerjain sendiri atau apa banyak yang bisa dilakukan jadi semangat ibu-ibu semangat bapak-bapak terima kasih semua terima kasih terima kasih terima kasih mendekati ke akhir akhir-akhir moment ya acara ya semoga semua merasa lebih baik tapi saya tuh masih punya satu giveaway lagi ayo apakah itu sebenarnya akan sangat mudah sekali tapi baru bisa dilakukan nanti pada saat acara ini berakhir saya akan meminta kawan-kawan berfoto dengan ananda tercinta belum selesai ketika sudah foto silahkan posting di media sosial instagram saja lalu silahkan memberikan tag mentag IG daripada IRD Indonesia Rare Disorder memberikan tag juga kepada CSR Sinar Maslen siapa yang duluan nanti akan dapat tapi baru bisa nanti dimulai setelah webinar ini selesai jadi kalau duluan dismiss jadi gak akan dapat ya kalau saya bisa dengan santai ngomong gitu akunya saya yang pegang jadi saya lebih lepas Arning Mbak ya Arning ya foto yang sekarang atau yang lama gak apa-apa foto yang paling gemes kece oh iya paling kece jadi kita kan lihat ke orang banyak bahkan memiliki ABK itu sesuatu yang buat orang mungkin sulit tapi buat kita gak cek walaupun memang benar juga kalau saya boleh samari sedikit tadi kan Mbak Sylvia ada bilang ketika kita punya anak kita harus menurunkan ekspektasi beberapa ekspektasi daripada anak kita yang kondisinya berbeda dengan anak lain karena kita yakin setiap anak kan spesial saya mau share sedikit pada saat putra saya terdiagnosa tunarungu seminggu setelahnya suami saya bilang ke saya enak juga ya punya anak tunarungu bayangkan ibu yang baru dapat anak didiagnosa suaminya ngomong gitu rasanya itu udah kayak ya ampun kayak gimana gitu tapi lalu dia menjelaskan ke saya dengan bahasa yang saya enak dia gitu dia bilang kenapa kenapa sih aku bilang enak karena aku gak perlu capek-capek mikir anak ini secara realita gak akan bisa jadi tentara gak akan mungkin jadi polisi dokter mungkin juga akan terbatas ada beberapa profesi yang terbatas yang aku gak perlu screening dari sekarang aku tinggal fokuskan saja kemana-mana yang memungkinkan di satu sisi saya masih tetap emosi tapi di sisi lain memang itu jawaban yang paling rasional sejujurnya memang paling tidak nyaman pada awal-awal dulu saya pernah pernah ditanya anaknya sekolah dimana aduh itu paling gak enak banget sama sama kayak ditanya berat badannya berapa mbak itu lebih sakit lagi kadang suka sebel kalau ditanyain anaknya sekolah dimana kelas berapa pastinya mau kasih kuitansi ya mbak iya ini kuitansi psikiater kuitansi psikolog tapi semoga dengan apa yang terjadi tadi percakapan kita tadi kita sudah bisa punya reaksi yang berbeda tentang tanggapan reaksi orang terhadap kita anak kita keluarga entah yang berkomentar sendiri apakah orang luar yang kita gak kenal atau mungkin keluarga sendiri tentu semua punya tantangannya masing-masing terima kasih Citi Titi terima kasih mbak Sylvie sudah menyempatkan waktu berbagi sama kita terima kasih juga teman-teman sudah bergabung kita boleh foto bareng ya iya yuk foto yuk bareng silahkan silahkan foto bareng mbak mbak Nurul bisa dibantu ya mbak Nurul untuk screenshotnya untuk difotosikan dinyalakan videonya teman-teman videonya yang mau pakai lipstick dulu bisa pakai sekarang saya tunggu kayaknya pak Asep sama pak Nobel paling ganteng nih ya wow gak pakai ini fisiknya saya kira ikut itu yuk yang haliu-haliu itu loh pak gak ngerti nih aduh saya gak kemudian Bu Dewi silahkan mamanya Alvin dinyalakan videonya mbak Wenny mbak Ocha mbak Cuci lucu banget anaknya halo dia sadar kamera ya ditunggu ya fotonya nanti teman-teman kita record yang terbaik ya foto-foto oke satu mobilnya bisa parkir dulu supaya gak goyang tunggu bentar oke kita tunggu mbak Sylvia Pak Asep nih ketawa terus nih gurunya oh iya oke mantap satu dua tiga nah silahkan mbak Nurul sekali lagi boleh satu dua tiga oke sudah di foto ya mbak Nurul mbak Nurul itu adalah agen rahasia kita mbak Nurul harus disembunyikan iya gak gak bercanda mbak Nurul ini keren banget oke sekalian deh aku mau ngucapin terima kasih kepada Indonesia halo terima kasih untuk semua para sahabat gak usah peserta ya para sahabat yang ada disini semoga ini jadi membuka tali siraturahmi kita untuk ke depannya bisa lebih banyak berkolaborasi dengan CSR Sinarmaslen saya juga tadi ninggalin Instagram CSR Sinarmaslen dan Instagram pribadi saya juga buat kita temenan ya buat sharing-sharing sesama Orto dengan anak ABK saya ucapin terima kasih ke tim CSR Sinarmaslen yang sudah bekerja sama untuk yang bikin Zoom untuk sharing semuanya support dan dukungannya kepada Bunda Ici Pak Gadis juga semua tim saya ucapin makasih banyak juga ada disini ada Bapak Guru juga nih Pak Asep makasih banyak Pak untuk partisipasinya Bu Serli Mariani untuk semuanya saya ucapin pokoknya banyak-banyak terima kasih Citi Bayola Mbak Henning thank you banget ada Mama Diva juga kenal di sosmed baru ngeliat wajahnya hari ini ya ampun Mbak Sisi semuanya ya ampun thank you banget ya seneng banget bisa kenalan sama kalian baik sama-sama Mbak Sylvie dan kita ada beberapa tadi ada kita ada 6 giveaway oh iya ada 6 ya mendapatkan itu tadi Mbak Ria kemudian ada Bu Cici Pak Nobel Buah Sini dan tadi Mamanya Riko satu lagi yang terakhir itu adalah yang posting foto bersama anak jangan lupa di ke IRB Indonesia RRD dan juga at SPSR Sinarmas Land Sinarmas Land terima kasih Sinarmas sudah bantu kita Sinarmas Land sukses selalu buat kita semua sehat amin sukses terus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 hari Kamis tidak tinggal Jumat pokoknya buat kita setiap hari weekend ya ya makasih makasih Mbak Herni I love you thank you I love you semuanya Mbak Gadi Mbak Gadi Mbak Gadi Mbak Lia makasih Mbak Citi dadah makasih Mbak Widya Mbak Nuryanti Mbak Diva lagi ngapain si Diva sibuk banget Mbak Riza ada Mbak Riza halo Mbak Riza Sinarang lagi lompat-lompat tapi kita ini webinar ini diikuti sama Bapak Usta dan Fauzi banyak banget daerah Mbak mulai dari Medi Alembang kemudian ada dari Surabaya Sidoarjo bukan main nanti kita share datanya ya Mbak ini materinya bisa kita tonton di Youtube ya Kak Silvi iya ini setelah ini kita akan upload webinar kita hari ini kita semua bisa blast kita nonton di Youtube apalagi kita ngerasa sendiri tonton webinar ini kita gak sendirian kare thank you thank you Mbak Gadi Pak Nopel tadi mau ngomong apa Pak Nopel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mau ngomong aja buat Citi ini baru ini baru sesi pertama ya masih ada ya untuk Mbak Silvi juga pasti selalu ya kami tunggu untuk kegiatan berikutnya makasih ketemu terus nanti kita Pak Nopel peringatan jangan bosen sama saya oke makasih udah Citi ini saya boleh out oh iya silahkan Citi boleh out luarga out luarga out kan gini kan kalau punya anak samaan baru kenal udah langsung akrab terima kasih ibu-ibu semua ya thank you terima kasih terima kasih mbak Diva mbak Diva mbak Diva lagi lompat-lompat iya yuk terima kasih sama-sama sehat-sehat iya mbak Hening mbak Diva mbak Diva mbak Diva